TOHG Season 72, Ini Benar Tempat Berbahaya Di Iyue mencibir dan berkata, lihat penampilannya, dia terlihat agak mirip dengan pendiri kaisar. Dia harus menjadi keturunan pendiri kaisar, kan? Kamu masih menyangkal dia adalah muridmu. Guru surgawi besar, jangan bohong padaku. Wajah Shane Woodcutter memerah, itu benar, dia adalah murid keduaku. Namun, itu hanya gelar kehormatan, dan aku tidak mengajarinya apa-apa. Tiba-tiba, kekuatan Five Thunder Pot meledak untuk meledakkan kinmu namun Rune berputar-putar di sekitar kinmu untuk memindahkannya kembali dalam sekejap. Dia masih berbaring di punggung Dewa Bencana untuk memeluk kepala Dewa Bencana untuk menggerogoti. Dia cepat dan kejam. Teleportasi Divine Art, itu adalah Divine Art yang kau dirikan. Di Iyue bahkan lebih curiga dan mencibir. Shane Woodcutter merasa malu dan tidak bisa berkata-kata. Tiba-tiba, Dewa Bencana di langit di atas sungai Surging memperhatikan sisi itu, dan Dewa Bencana yang tidak peduli siapapun heran. Dia benar-benar lupa tentang menurunkan kinmu dan buru-buru membungkuk. Kakak senior-senior. Di Iyue menganggupkan kepalanya dan berkata, Kamu adalah murid Dewa Utara. Kamu masih mengakui aku sebagai kakak seniormu. Kepala Dewa Bencana penuh darah, dan dia berdiri di sana tanpa daya. Aku pernah bertemu kakak senior yang besar sekali, tetapi kakak perempuan senior memegang posisi tinggi, jadi kamu mungkin tidak memperhatikanku. Aku datang untuk datang ke Malapetaka atas perintah, semoga kakak senior mengampuni aku. Di Iyue berkata dengan acu-ta'acu, tinggalkan sedikit sesuatu di belakang dan kembali, aku di sini sehingga kamu tidak bisa turun dalam musibah apapun. Tinggalkan sesuatu di belakang sehingga kamu dapat kembali untuk menjelaskan dirimu. Katakan pada Tuhan bahwa aku di sini, baik dia dapat mengirim kalian mati, atau dia bisa datang secara pribadi. Ekspresi bencana itu berubah secara drastis. Dia mengertakan gigi dan memotong lengan kirinya. Dia turun dari langit dan meletakkan tangannya dengan hormat di depan di Iyue. Dia mundur tiga langkah, dan roh primordialnya meninggalkan tubuhnya. Tubuhnya berubah menjadi patung batu. Kinmu mengunyah dua kali di kepala patung batu dan giginya hampir hancur. Dia hanya bisa menyerah dan tergelincir dari patung batu. Melihat sekeliling, matanya berkilau kedengkian seolah dia adalah binatang buas yang memilih mangsanya. Patung batu itu berangsur-angsur tenggelam ke tanah dan lenyap tanpa jejak. Five Thunderpot juga berputar-putar dengan marah untuk menelan awan di langit kembali ke panci dan menghilang segera sesudahnya. Keindahan besar ini adalah yang paling lesat. Kinmu menerkam dengan penuh semangat di Iyue. Shane Woodcutter merasa malu dan tidak mampu menunjukkan wajah lamanya. Betapa dia berharap bisa membuat peti mati dan mengubur dirinya di bawah tanah pada saat itu juga. Tangan kanan di Iyue membentuk mudra, dan jari-jarinya bergerak cepat. Tangannya seperti bunga lotus yang dengan lembut mengetuk jantung alis Kinmu. Sifat iblis dalam tubuh Kinmu langsung menghilang, dan iblis Yuduki membanjir dengan ganas kembali ke tanah kata Kin di jantung alisnya. Mudra di Iyue bergegas dengan Ki Iblis Yudu dan sifat iblis ke dalam tubuh Big Baby Kin Feng Ching. Segel cermin Mingdu Jade langsung rusak. Heaven Duque dan Crimson Emperor tercengang dan berteriak serempak, kemampuan gadis ini tidak buruk. Sayang sekali dia sudah mati. Di Iyue menangis dengan takjub dan bingung. Kekuatan sihir di mudranya langsung menghilang seolah-olah ada sesuatu yang memakannya. Dia tidak bisa melihat pemandangan di dalam tanah kata Kin sehingga dia tidak bisa melihat surga Duque dan Kaisar Crimson. Jantung alismu aneh, biarkan aku melihat ke dalam mata ketigamu. Dia akan terbang ke jantung alis Kinmu ketika Sein Woodcutter, Kaisar Manusia Leluhur Pertama, Furiluo, dan Chi Si Buru-Buru menghentikannya. Kamu tidak boleh, jangan mengelus jantung alisnya, kita semua sangat menderita sebelumnya. Sein Woodcutter berkata, Meskipun saya belum pernah menderita sebelumnya, saya juga tahu bahwa tempat itu sangat berbahaya, dan yang terbaik adalah Raja Surgawi tidak mencobanya. Tatapan di Iyue berkedip, dan dia berkata sambil tersenyum, ini benar-benar berbahaya. Bahkan lebih kuat dari kemampuanku disinggah sana Kaisar. Oh well, tubuh jasmani saya masih mati, jadi saya tidak akan melihatnya sekarang. Kinmu bangun dan segera menempelkan daun willow di jantung alisnya. Dia menghela nafas lega. Guru, leluhur pertama, kalian semua hidup kembali. Dia terkejut dan senang. Ketika dia melihat di Iyue, dia segera merapikan pakaiannya dan mengambil cermin untuk mempersiapkan dirinya sebelum menyapa. Guru, siapa peri-peri ini? Adik perempuan peri. Di Iyue sangat gembira, dan semua kesan negatifnya tentang Kinmu menghilang tanpa jejak. Guru Surgawi, penilaian murid kedua kamu tidak buruk, dia jauh lebih baik daripada Kaisar Pendiri dan kamu, dia adalah bakat. Kamu benar untuk menerima murid ini. Shane Woodcutter menurunkan hatinya dan berbisik kepada Kinmu, usap mulutmu, masih ada darah di sudut-sudut. Darah di sudut mulutku. Hati Kinmu tercengang. Dia buru-buru mengeluarkan cermin kecil dan menyekan noda darah di sudut mulutnya. Dia kemudian mengeluarkan sehelai rambut dari celah giginya dan pemuda itu terpana. Aku muntah darah. Dan kenapa ada rambut juga? Di Iyue berkata, itu darah dan rambut saudara juniorku, dia adalah dewa bencana yang kepalanya kamu peluk dan kunyah sebelumnya. Wajah Kinmu memerah. Di Iyue berkata sambil tersenyum, sungguh anak lelaki yang murni dan lugu, tidak ada banyak anak lelaki yang tahu malu. Kamu sangat pemalu, banyak gadis pasti menyukaimu. Penebang kayu, Furiluo, Cisi, dan leluhur pertama memiliki ekspresi aneh dan batuk berulang kali. Mereka tidak berbicara. Di Iyue tidak memperhatikan dan berkata sambil tersenyum, adik laki-laki. Eh iya, aku tidak bisa memanggilmu adik laki-laki. Kamu adalah murid guru langit besar dan juga keturunan kaisar pendiri. Jika aku memanggilmu adik laki-laki, tidakkah senioritas saya lebih rendah dari mereka? Kinmu berkata, kakak perempuan, mari kita berteman saja, bukankah itu baik-baik? Hati di Iyue berkembang dengan sukacita, dan dia memuji, ini adalah ide yang bagus. Mulai hari ini dan seterusnya, kita akan menjadi saudara dan saudari, tetapi kita akan memiliki hubungan yang terpisah dengan orang lain. Kinmu memeriksa dahi di Iyue dan melihat lubang di dahinya yang bisa dia lihat. Dia bahkan bisa melihat jaringan otak. Selanjutnya, jantung di Iyue juga berhenti, dan darahnya tidak lagi mengalir. Jelas bahwa dia adalah mayat. Hanya saja roh primordialnya terlalu kuat, sehingga dia masih bisa mengendalikan tubuh dan membuatnya tampak seperti masih hidup. Cedera suster sangat parah. Kinmu berkata, bagaimana Anda menderita cedera parah seperti itu? Di Iyue menjawab dengan sedih, saya bertemu orang yang salah, saudari menikahi tikus yang tidak berperasaan dan terluka olehnya. Ini bukan cedera, bagaimana mungkin orang yang sudah mati terluka? Kinmu memeriksa lukanya secara detail, dan bahkan ketika dia sudah dekat, dia tidak bisa mendengar nafas di Iyue. Luka di Iyue masih memiliki beberapa art divine yang tersisa, dan kekuatan art divine sangat kuat, jadi dia tidak berani menyentuh. Ini cedera, kamu masih bisa diselamatkan. Meskipun parah, itu tidak terlalu serius. Kinmu memeriksa luka dan pindah ke belakang kepala di Iyue dan mengamati. Dia berkata, hanya saja sisa ini tertinggal oleh lukanya, aku tidak bisa mengatasinya. Bisakah saudari membersihkan lukanya? Di Iyue heran dan mengeksekusi tekniknya untuk menghilangkan sisa-sisa seni surgawi putra surgain. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, aku di alam kaisar tahta dan kamu hanya di alam surga, apa metode yang kamu miliki untuk merawat luka-luka kaisar tahta? Tubuh Kinmu gemetar, dan dia mengungkapkan bentuk berkepala tiga dan enam bersenjata. Mengangkat tangannya, dia memotong kepala kirinya dari lehernya dengan cahaya pedang. Di Iyue terkejut, dan Kinmu hanya tersenyum ketika dia mengangkat kepala kirinya. Kakak perempuan, tolong lihat. Lehernya bergetar, dan kepala lainnya benar-benar tumbuh. Di Iyue menatap dengan mata terbuka lebar dan berteriak, sebenarnya ada teknik seperti itu. Dia bisa melihat bahwa Kinmu tidak hanya memenggal kepala di tubuh jasmaninya, tetapi dia juga memenggal kepala pada roh primordialnya. Setelah mengeksekusi tekniknya, tidak hanya Kinmu menumbuhkan kepala di tubuh jasmaninya, ia juga menumbuhkan kepala di roh primordialnya. Dia belum pernah mendengar teknik semacam itu sebelumnya. Gad Cisi mendengus dan merasa sangat kesal. Apa yang telah dieksekusi Kinmu adalah Anasrava penciptaan kaisar cahaya teknik misterius dan tiga roh primordial Crimson Emperor Unding God Consciousness. Dengan menggabungkan kedua teknik itu dengan sempurna, barulah ia dapat memperoleh efek dari tubuh jasmani yang abadi dan roh primordial yang abadi. Tubuh jasmani abadi juga apa yang Crimson Light Son of God harapkan, tapi dia tidak pernah berharap Kinmu untuk mencapainya di hadapan Crimson Light Son of God. Tentu saja, untuk Kinmu untuk dapat mencapai langkah itu adalah sesuatu yang mereka tidak bisa cemburu. Crimson Light Anak Dewa telah mengajarkan teknik Anasrava penciptaan kaisar cahaya Kinmu, dan di samping kesadaran kaisar Crimson yang secara langsung mengajarkan tiga kesadaran primordial Spirit Unding God kepadanya, itu memungkinkan Kinmu memiliki pencapaian yang sama seperti kaisar Crimson di Dewa Kematian Kesadaran. Dengan pencapaian seperti itu, akan jauh lebih mudah bagi Kinmu untuk memahami teknik Anasrava creation misterius, oleh karena itu, pencapaian Kinmu dalam dua teknik tahta kaisar itu melampaui Crimson Light Son of God. Dia memiliki keunggulan yang tidak bisa dibandingkan. Bahkan jika dia telah memberikan teknik Crimson Emperor ke Crimson Light Son of God, Crimson Light Son of God tidak bisa mendapatkan pencapaian seperti Crimson Emperor, yang merupakan alasan mengapa Crimson Light Son of God masih tidak bisa mendapatkan tubuh jasmani yang abadi dan abadi. Semangat primordial. Sebaliknya, orang luar Kinmu telah mencapainya terlebih dahulu. St. Woodcutter mengungkapkan senyuman. Dia tahu dasar Kinmu, jadi dia tahu betapa menakutkan pencapaian Kinmu dalam penciptaan. Kinmu bahkan tidak tahu seberapa kuat dia, tapi dia tahu dengan sangat jelas. Menerima warisan kaisar Crimson dan kaisar cahaya, ia dapat dikatakan sebagai praktisi terkuat dalam seni penciptaan tanpa keraguan. Kinmu membawa dua teknik tahta kaisar besar kembali dari Crimson Light Floating World dan menyerahkannya ke semua akademi di Eternal Peace. Uluhan ribu cendikiawan Eternal Peace mempelajari keajaiban itu dengan rajin, dan tidak ada kekurangan orang-orang dengan bakat luar biasa yang dapat memahami banyak potongan-potongan dari dua teknik tahta kaisar. Selain Woodcutter, secara harfiah tidak ada orang lain yang tahu bahwa Kinmu telah lama menginjak puncak gunung. Kinmu menebarkan tiga kepala dan enam tangannya sambil tersenyum. Cidera kakak perempuan mungkin sulit dirawat untuk orang lain, tetapi bagiku, itu tidak terlalu sulit. Apakah kakak perempuan memiliki riset dalam seni penciptaan? D.I.U.E. menggelengkan kepalanya dan berkata, Belajar kasar tapi tidak banyak pencapaian, aku lebih rendah dari Big Heavenly Teacher. The Big Heavenly Teacher yang dia katakan adalah St. Woodcutter. Kinmu berjalan ke sana-sini dan berkata, Tubuh jasmani kakak perempuan sudah mati, dan Anda mungkin sudah mati untuk waktu yang sangat lama. Namun, itu terpelihara dengan baik dan sepertinya baru saja mati. Namun semakin lama Anda berjalan terus dunia ini, semakin mudah bagi tubuh Anda untuk terurai. Jika itu benar-benar terurai, Anda akan benar-benar mati. Dalam hal ini, dia mengangkat kepalanya untuk berkata sambil tersenyum, Biarkan saya menggunakan teknik penciptaan untuk memperlakukan Anda. Ketika Anda bangkit kembali, Anda perlahan-lahan dapat memahami seni penciptaan. D.I.U.E. tercengang dan berkata, Anda benar-benar dapat memperlakukan tubuh jasmani seorang praktisi yang kuat di tahta Kaisar. Saya di alam tahta Kaisar. Kinmu penuh percaya diri. Tabib memperlakukan pasien seperti anak-anak mereka. Pah, kamu hanya ingin memanfaatkan kakak perempuan. D.I.U.E. memutar matanya ke arahnya, tetapi dia tidak terlihat marah sama sekali. Penebang kayu, Furiluo, dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Kaisar manusia leluhur pertama bertanya dengan suara rendah, Guru surgawi, apakah dia belajar cara membujuk gadis-gadis dari Anda? Sein Woodcutter memiliki ekspresi kosong. Bagaimana aku tahu ini? Jika aku tahu, apakah aku akan lajang sampai sekarang? Aku malu bahkan mengatakan ini, tetapi aku bahkan tidak mengajarinya satu seni surgawi. Dia memiliki guru lain. Di observatorium, mayat apotekar sudah berubah kaku. Bab 712 banding 712. Kinmu dihitung untuk melihat bagaimana ia bisa merancang seni surgawi penciptaan yang akurat untuk membantunya mengobati cedera di Yiyue dan tidak membahayakan otaknya. Sein Woodcutter berjalan ke observatorium Akademi Sungai Surging, dan dia bersiap untuk mengucapkan mantranya. Dia ingin membantu orang-orang lisu mendapatkan jiwa mereka kembali. Jika kita membiarkan orang-orang di lisu kehilangan jiwa mereka terlalu lama, itu akan membahayakan tubuh mereka. Aku harus membimbing jiwa dan roh primordial mereka kembali. Kaisar manusia leluhur pertama mengungkapkan tatapan cemas dan memperingatkan, jika kita merebut jiwa-jiwa dari Yudhu dan mengembalikan orang mati kembali ke kehidupan, kita harus kehilangan masa hidup kita. Meskipun Guru Surgawi adalah dewa dengan masa hidup yang tak berujung, jika Anda marah kepada utusan kematian, ia akan meletakkan tangannya di atasmu dan mengambil jiwamu pergi. Jika Anda tidak dapat melarikan diri dari bencana ini, Anda harus menderita di Yudhu, dan kejahatan berat Anda mungkin bahkan membuat Anda dimakan oleh kaum bumi. Bahkan jika Anda melarikan diri dari masalah ini, kamu masih harus menderita ketika kamu pergi ke Yudhu setelah kamu mati dan dimakan oleh kaum bumi. Lizhu sangat besar, ada banyak orang, jadi hukumanmu pasti akan lebih parah. Sein Woodcutter berkata, Rencanaku adalah menggunakan kehidupan orang-orang ini di Lizhu sebagai umpan untuk memberi umpan kepada Low Yun-ku dan sisanya untuk maju sebelum menggunakan kinmu untuk memancing keluar anak langit Yin. Akibatnya, aku telah menyebabkan ini orang-orang kehilangan nyawa mereka. Ini semua untuk saya, jadi bagaimana saya bisa melindungi diri saya dengan tidak menyelamatkan mereka. Kami akan membicarakan konsekuensi setelah kematian saya. Dia juga cukup banyak belajar tentang bahasa Yudhu dan mantra Yudhu. Panduan jiwa tidak terlalu sulit. Bahasa Yudhu keluar dari mulutnya, dan sebuah gerbang perlahan-lahan muncul dari kehampaan menjadi kenyataan. Perlahan-lahan muncul. Dia tidak berhasil membuat gerbang pengaruh surga seperti kinmu, dan dia juga tidak bisa menumbuhkan seni surgawi seperti God Execution Mysterious God. Namun, ia memiliki metode lain dan menggunakan rune untuk membangun gerbang lain yang terhubung ke Yudhu. Metode semacam itu mirip dengan panduan jiwa primitif dan berbeda dari panduan jiwa yang telah ditingkatkan kinmu. Panduan jiwa yang ditingkatkan oleh kinmu sangat langsung. Gerbang surga pengaruh akan muncul langsung setelah mengeksekusi mantra, dan dia bisa dengan mudah memanggil jiwa-jiwa orang mati dari Yudhu. Sein Woodcutter membutuhkan lebih banyak upaya dan lebih banyak kekuatan sihir untuk menjalankan panduan jiwa, namun, efeknya hampir sama. Dia berdiri di observatorium, dan Yudhu Ibliski diluncurkan di belakangnya. Kegelapan menjadi lebih tebal dan lebih tebal. Itu siang hari, dan bahkan jika matahari bersinar dengan intens, sinar matahari tidak bisa bersinar melalui invasi Yudhu Devil Key. Di Ibliski, sebuah gerbang berdiri tegak, dan jiwa-jiwa terus terbang sebelum terbang ke arah yang berbeda. Begitu mereka menemukan tubuh jasmani mereka sendiri, mereka akan menyelinap masuk, dan setelah beberapa saat, pemilik tubuh perlahan-lahan akan bangun. Sein Woodcutter melantunkan mantra-nya untuk meningkatkan area di mana Yudhu Ibliski sedang meliput. Kisetan menyebar di Akademi Sungai Surging dan menutupi Sungai Surging sebelum mencapai Kabupaten Sungai Daik. Kemudian pergi dari Daik River County ke beberapa kabupaten lainnya. Dari gerbang itu, semakin banyak jiwa terbang keluar, dan semakin banyak orang terbangun. Pada saat itu, cahaya redup muncul dalam kegelapan, dan satu perahu kecil melayang di kegelapan. Itu melayang ke gerbang. Utusan maut ada di sini, dia mungkin di sini untuk menahan jiwaku. Hati Santo Woodcutter terasa sedih, tetapi wajahnya sangat tenang. Dia berpikir, selama saya tidak melibatkan orang lain, itu sudah cukup. Untuk menukar hidupku dengan nyawa orang-orang di Lizu, itu sangat berharga bahkan jika aku mati. Juga, melukai putra surga Yin, menyelamatkan di Yue, menghentikan bencana alam agar tidak turun, semuanya sepadan. Saya punya tiga murid dan mereka. Semuanya baik-baik saja. Tanpa saya, mereka masih bisa berjalan. Kesedihan di hatinya menghilang, dan dia menunggu nasib terakhirnya. Perahu kecil itu berlayar ke pintu gerbang dalam kegelapan, dan si penatua di atas perahu bangkit. Dia menurunkan lentera dan menyorotkannya ke St. Woodcutter. Roh primordial St. Woodcutter menjadi tidak stabil oleh cahaya dari lentera, tapi dia masih meneriakan bahasa Yudhu dari mulutnya. Dia tidak berani mengendur dan hanya bisa berharap bahwa dia bisa memanggil jiwa semua orang yang salah mati di Lizu sebelum utusan maut itu bisa bergerak. Perahu kecil itu berlayar keluar dari gerbang, dan penatua utusan maut berjalan di dunia orang hidup dari Yudhu. St. Woodcutter tercengang dan untuk sementara menghentikan mantra-nya. Tuan resmi penguasa Yudhu, bisakah kamu memberi saya waktu dan biarkan saya menyelesaikan keinginan saya? Penatua Messenger of the Ad hendak mengatakan sesuatu ketika Kinmu tiba-tiba menjulurkan kepalanya ke pintu dan terkejut ketika dia melihatnya. Jadi, penguasa resmi. Wajah Penatua Messenger of the Ad menjadi hitam, dan dia berkata, saya pikir itu adalah Anda yang memanggil jiwa-jiwa, jadi saya berencana untuk datang ke sini dan melihat. Pada akhirnya, itu bukan Anda, jadi saya berpikir bahwa orang yang berani memanggil jiwa memiliki cukup nyali. Ada cukup banyak orang yang memanggil jiwa dua hari ini, dan Yudhu dalam kekacauan, artkaun tidak bahagia. Kinmu berkata sambil tersenyum, pejabat resmi, tolong maafkan saya, akulah yang meminta mereka untuk memanggil jiwa-jiwa. Pejabat resmi tidak melakukan apa-apa kepada mereka, kan? Wajah Elder Messenger of the Ad berubah gelap, dan dia mendengus. Kinmu buru-buru berkata, yang memanggil jiwa kali ini adalah guruku. Aku saat ini terlalu sibuk untuk memanggil jiwa-jiwa, jadi dia yang bertanggung jawab untuk itu. Dia tidak tahu apa-apa, jadi dia hanya main-main. Maafkan dia jika dia mengkhawatirkan penguasa resmi. Kenapa aku tidak memanggil jiwa secara pribadi? Penatua utusan maut sesaat, dan nadanya kaku. Tidak perlu, meskipun segel sangat kokoh, kita masih harus melanjutkan dengan hati-hati. Ini untuk mencegah memberi makan saudaramu dengan jiwa yang kamu panggil. Kinmu berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, pejabat resmi. Daun willow di jantung alisku tertancap dengan kuat di sana dan tidak pernah diturunkan, adikku tidak bisa kehabisan. Penatua Messenger of the Ad dilunakkan dan diinstruksikan, yang terbaik jika Anda tidak pernah menghapusnya. Jika Anda membiarkan kakak lelaki Anda keluar, Earth Count masih harus menjadi orang yang membersihkan pantat Anda. Saya tidak akan mengejar insiden ini memanggil jiwa. Yudhu memiliki aturan bahwa tujuh hari pertama orang mati masih tidak menganggap seseorang sudah mati, dan mereka masih bisa hidup kembali. Karena itu, bukan Yudhu yang takut padamu juga bukan saya yang memberi Anda wajah, benar-benar ada aturan seperti itu. Anda harus berhati-hati. Kinmu mengakui dan berkata, hati-hati. Penatua Messenger of the Ad naik perahu kecil untuk kembali ke Yudhu dan menghilang ke dalam kegelapan. Kinmu kemudian bergegas kembali dan meninggalkan St. Woodcutter tercengang tergantung di observatorium. Dia tidak sadar kembali setelah waktu yang lama. Dao saudara, aku benar-benar iri kamu memiliki murid yang luar biasa, dia bahkan sangat dicari di Yudhu. Furiluo menghela nafas dengan sedih dan penuh dengki. Bagaimana kamu membuat dia begitu luar biasa? Bisakah kamu mengajari saya juga? Gatsisi menguping di samping dan tidak berani ketinggalan kata. St. Woodcutter membuka mulutnya. Aku, tapi dia tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Orang ini, dia memiliki reputasi sebagai santa, tetapi dia masih menyembunyikan rahasia dari kita. Gatsisi merasakan amarahnya meningkat. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang St. Woodcutter dan itu bahkan lebih buruk setelah itu. St. Woodcutter tidak bisa menjelaskan sehingga dia hanya bisa terus memanggil jiwa-jiwa. Dia berpikir dalam hati, apa yang telah saya ajarkan sebelumnya. Bagaimana saya tidak tahu. Kinmu berlari kembali ke sisi di Yui, dan dia juga menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dia bertanya dengan pelan, kamu tahu Raja Suci yang baik hati setara dengan surga. Kinmu fokus pada merancang Rune dan bahkan tidak mengangkat kepalanya. Aku kenal dia. Kami telah melakukan kontak beberapa kali, dan dia adalah orang tua yang sangat mudah diajak bicara. Di Yui menatap dengan mata terbuka lebar dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia mudah diajak bicara. Apakah kamu tahu bahwa Raja Suci yang baik hati setara dengan surga adalah orang nomor dua di Yudhu, dia adalah eksistensi yang hanya di bawah hitungan bumi. Jika dia mudah diajak bicara, bukankah para dewa yang dia miliki membunuh dan mengaitkan jiwa mereka dengan menangis kembali ke kehidupan. Selama aturan Yudhu disentuh, dia tidak akan berhenti pada apapun bahkan jika itu berarti menghancurkan seluruh dunia. Kinmu mengeluarkan Rune penciptaan yang telah dirancang dan mengujinya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, itu pasti rumor. Soverein resmi adalah orang tua yang baik, dan dia tidak pernah marah. Kakak perempuan, berhenti bergerak, aku akan membaca mantra dan mengobati lukamu. Diyue berdiri dengan benar dan berhenti bergerak. Kinmu ingin bergerak, tetapi dia merasa tidak nyaman sehingga dia hanya bisa mengatakan, kakak perempuan, kamu terlalu tinggi, kamu harus berbaring sehingga akan lebih mudah bagiku. Diyue berbaring sesuai dengan kata-katanya dan melayang di langit. Dia masih lima kaki dari tanah. Rambutnya yang indah mengalir ke bawah seperti air terjun dan memiliki efek menggantungkan. Pakaian hitam di tubuhnya juga menggantung seperti sutra lembut, dan Kinmu meliriknya yang masih gagah bahkan ketika dia sedang berbaring. Dia berseru dengan kagum pada dirinya sendiri, kakak perempuan benar-benar cantik. Meskipun pemuda yang tidak bersalah juga memandangi wajah-wajah itu, karena ajaran dari para penatua sejak dia masih muda, mereka bersikeras bahwa dia seharusnya tidak hanya melihat wajah, dia juga harus melihat. Gadis dengan besar adalah yang indah. Dia mengeksekusi mantra-nya setelah menenangkan diri. Tidak banyak rune yang diperlukan untuk memperbaiki luka di kepala Diyue, dan ia hanya membutuhkan rune penciptaan dari tiga roh primordial yang menurunkan kesadaran dewa dan penciptaan Anasrafa Kitab Suci Misterius Penciptaan yang ditargetkan pada dahi dan otak. Namun, poin yang paling penting adalah bagaimana cara merekonstruksi dan bagaimana tidak membiarkan jaringan otak lain tumbuh. Alasan mengapa Kinmu harus menghitung begitu lama adalah karena itu. Selain itu, ia juga perlu mengedit beberapa run kreasi dan mengatur ulang struktur. Itu adalah pertama kalinya baginya, jadi dia harus berhati-hati. Lagi pula, otak adalah daerah yang sangat rapuh. Tidak baik memiliki lebih sedikit, dan tidak baik memiliki lebih banyak. Selain itu, Diyue tidak hanya memiliki luka di tubuh jasmaninya, tetapi dia juga memiliki lubang seperti itu di roh primordialnya. Alasan mengapa Kinmu telah mendesain ulang rune adalah untuk mengobati luka pada roh primordialnya juga. Dia melemparkan mantra dengan hati-hati dan melihat jaringan otak di belakang otak Diyue secara bertahap tumbuh kembali. Bagian yang hilang perlahan-lahan tumbuh kembali untuk mengisi lubang berdarah. Setiap tindakan dari Kinmu sangat hati-hati. Lapisan formasi muncul di pupil matanya, dan dia menatap lubang berdarah di dahi Diyue. Dia memeriksa pertumbuhan jaringan otak secara rincin. Dia mengendalikan kekuatan sihirnya dan mengubah rune menjadi lebih detail. Ketika jaringan otak benar-benar tumbuh, dia kemudian dengan hati-hati mengubah rune untuk menumbuhkan tulang di mana lukanya berada. Ketika tulang tumbuh, Kinmu mengubah rune lagi, dan saat itu, itu untuk memperbaiki kulit di dahinya. Mu'er, kita apoteker akan keluar dari pekerjaan, suara apoteker terdengar. Rune terakhir Kinmu berkedip, dan rune akhirnya bubar. Diyue menyentuh dahinya dan benar-benar heran. Dia berkata sambil tersenyum, penyihir hebat benar-benar melakukan pekerjaan para dewa dengan seni ciptaanmu. Kinmu berkata sambil tersenyum, kakak perempuan berbalik, masih ada lubang di belakang kepala Anda yang belum diperbaiki. Perlahan-lahan, hati-hati dengan otak Anda yang tumpah. Kakek apoteker, seni penciptaan tidak dapat menggantikan seni penyembuhan, dan itu juga tidak bisa menggantikan apotek. Setelah merawat bagian belakang kepala di Yiyue, dia berkata, seni penciptaan adalah sesuatu yang sulit untuk dilatih. Tidak mungkin untuk mengembangkan ketingkat saya. Dengan bakat yang luar biasa seperti milik saya, orang hanya perlu menghabiskan puluhan ribuan tahun berkultivasi dengan rajin, dan mereka mungkin bisa melakukan hal yang sama. Meskipun yang lain tidak tahu kesulitan seni penciptaan, dia tahu betul itu. Pencapaiannya dalam seni penciptaan terutama dari kesadaran Crimson Emperor. Jika dia tidak menerima kesadaran Crimson Emperor, tidak diketahui berapa lama dia perlu memahami untuk mencapai standarnya saat ini. Lebih jauh, tubuh manusia adalah sistem besar, dan tubuh para dewa adalah dunia kecil. Seni penciptaan dapat memperbaiki tubuh, tetapi untuk menjaga keseimbangan sistem tubuh manusia dan dunia tubuh para dewa, yang akan memiliki untuk bergantung pada apotek. Kinmu membubarkan runenya dan mengambil cermin kecil untuk diberikan kepada Diyue. Kakak, lihatlah, apakah itu sama seperti di masa lalu? Bab 713. Diyue menatap bayangannya di cermin berulang-ulang. Dia tidak bisa menahan diri untuk bersorak gembira dan memujinya, kamu benar-benar penyihir yang hebat, yang memiliki tangan suci, aku tidak bisa melihat cacat sama sekali. Tunggu sebentar. Kinmu segera menghentikannya dan berkata, jangan bergerak. Ketika kakak perempuan tersenyum, ada sedikit kerutan di sudut matamu. Biarkan aku melisinkannya untukmu. Diyue segera berhenti bergerak. Kinmu maju, dan rune kecil muncul dari jari-jarinya untuk mengaktifkan kulit di sudut matanya, merapikan keriputnya. Itu membuat kulit di sudut matanya yang Phoenix terlihat sangat putih dan lembut. Diyue mengedipkan matanya dan mengangkat cerminnya beberapa kali lagi. Dia tersenyum pada cermin dan menyadari bahwa kerutan-kerutan kecilnya memang lenyap. Dia senang. Kinmu memuji, kakak benar-benar cantik. Diyue sangat gembira dan bahkan sedikit malu. Orang yang menjual obat palsu, bukan apotekar yang kehilangan pekerjaan mereka. Tuli datang ke sisi apotekar, dan dia menggerakkan telinganya. Kamu yang akan kehilangan pekerjaanmu. Kamu hanya bisa menjual obat palsu mulai sekarang, kamu tidak bisa mengandalkan wajahmu untuk mencari nafkah lagi. Apotekar menghela nafas, dan dia tersenyum pahit. Murid itu diajar dengan baik, tetapi tuannya akan mati kelaparan. Muir akan menjadi nomor satu di dunia. Untung pemuda ini berkepala lumpur dan tidak bergerah tentang cinta, jika tidak, berapa banyak hubungan asmara yang akan ia ciptakan dengan mulutnya. Tunarungu berkata dengan tenang, kami mengajarinya dengan baik. Mulutnya harus manis, tetapi semua wanita fixens. Bocah ini masih ingat apa yang kami katakan, karena itu meskipun ia sangat manis untuk setiap wanita yang ditemuinya, ia juga menaruh pengawalnya ke atas. Melawan mereka. Karena itu, dia tidak akan mengikuti Anda dalam langkah Anda. Apotekar menyesuaikan topeng perunggu di wajahnya dan berkata dengan suara rendah, Muir sudah tidak muda lagi. Jika kita mengajarinya seperti ini, akankah kita menunda titik balik utama kehidupan anak nakal itu? Bagaimana jika dia menempatkan penjagaannya ke atas terhadap setiap wanita dan tidak berani maju lebih jauh dengan mereka, apa yang harus kita lakukan? Tuli berhenti bicara. Apotekar bertanya lagi, dan Tuli masih tidak mengatakan apa-apa. Apotekar tertawa karena marah. Telingamu sudah tumbuh, jadi berhentilah bertindak Tuli. Aku bertanya padamu, cepat pikirkan ide atau aku akan meracuni kamu menjadi Tuli. Tunarungu tidak berdaya dan berkata, saya juga tidak tahu. Saat itu, saya mengajarinya seorang lelaki yang harus selalu menggambarkan seorang wanita sebagai orang yang manis, adil, dan anggun, sementara kalian mengajarkan kepadanya bahwa setiap wanita adalah seorang fiksen. Kitab Suci tidak mengatakan apa yang harus saya lakukan ketika menghadapi situasi seperti itu. Mengapa Anda tidak meresepkan obat untuk membuatnya panas? Apotekar berkata dengan bangga, sebagai murid saya, dia masih harus bergantung pada obat untuk menjadi panas. Bukankah itu melempar wajah Raja Racun wajah Giyok? Selain itu, keahlian medisnya tidak kalah dengan saya, dan dia dapat membatalkan obat yang saya pakai padanya. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya akan menahan. Rakyat jelata lizu terbangun, dan mereka semua linglung. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada malam hari dan hanya mengobatinya ketika mereka tertidur. Beberapa praktisi seni surgawi dapat menebak sesuatu yang besar pasti telah terjadi, tetapi mereka tidak dapat menebak apa sebenarnya itu. Namun, banyak kejadian aneh masih terjadi di pedesaan. Seseorang bangun, dan sifatnya berubah drastis, mengklaim bahwa dia bukan seorang wanita. Itu adalah pria dari tempat tertentu yang terbangun dan menyadari bahwa dia telah berubah menjadi seorang wanita. Praktisi seni surgawi di pedesaan bertanya kepada orang di mana dia tinggal dan siapa yang ada di keluarganya, semua yang bisa dia jawab. Ketika mereka pergi untuk memeriksa tempat yang dia klaim, benar-benar ada orang seperti itu, dan orang itu berseru bahwa dia bukan laki-laki. Dia mengatakan dia adalah seorang wanita yang telah memasuki tubuh yang salah. Ada ribuan insiden seperti itu, dan itu menciptakan kegemparan. Jiwa-jiwa kemungkinan besar memasuki tubuh yang salah ketika mereka dipanggil kembali. Kinmu mendengar rumor dan menebak, panduan jiwa guru masih belum ada, sebagai hasilnya, ketika mengirim jiwa-jiwa kembali ke tubuh mereka, ada sedikit kesalahan yang dibuat. Ini seharusnya karena Anda tidak sepenuhnya berada di bawah yudhu bahasa. Shane Woodkater balas dengan wajah hitam, jika kamu mampu, mengapa kamu tidak melakukannya? Kinmu berkata dengan jujur, saya pikir guru bisa melakukannya tetapi saya tidak pernah berharap guru menjadi sedikit kurang. Jika Anda benar-benar memahami makna dan suasana hati yang akurat dari bahasa yudhu, jalan, keterampilan, dan seni surgawi akan menjadi jelas bagi Anda tanpa penjelasan. Dengan cara itu, tidak akan ada kesalahan. Woodkater tidak bisa berkata apa-apa karena marah ketika dia tersedak kata-katanya. Apotheker dan Tunarungu sangat senang. Div memuji, muer rendah hati dan sopan, seperti yang diharapkan dari anak yang telah kita besarkan dengan susah payah. Dia terlalu rendah hati, dia mengatakan suci hanya sedikit lebih rendah darinya, tetapi sebenarnya ini sebanyak ini. Dia merentangkan tangannya lebar-lebar. Apotheker juga sedikit senang. Ini semua berkat ajaran kita. Sejak dia masih muda, kita telah mengajarinya bahwa akan selalu ada orang lain yang berada di atasnya, jadi dia harus rendah hati dan berhati-hati. Bahkan jika dia bertemu orang yang lebih rendah darinya, dia harus selalu mengatakan kamu hanya sedikit lebih rendah. Inilah sebabnya muer masih belum dipukuli sampai mati sampai sekarang. Kedua tetua mengungkapkan senyum puas. Untuk mengatasi masalah ini, kita harus bertukar jiwa. Kinmu berkata, hanya saja ada ribuan kasus seperti itu dan mereka semua tinggal di berbagai bagian lizu, akan membutuhkan waktu lama untuk menemukan semuanya. Dia takut akan masalah yang merepotkan. Sein Woodcutter berkata, mengenai pertukaran jiwa, serahkan pada para sarjana yang mengembangkan panduan roh, kita tidak harus melakukannya secara pribadi. Anda telah memerintahkan para sarjana itu untuk pergi ke Kabupaten Yuzi, cukup suruh mereka bergegas kembali. Kinmu menganggup dan memproyeksikan roh primordialnya untuk menghubungi Si Yun Xiang. Si Yun Xiang tampak kelelahan di wajahnya, dan dia berkata, Kultus Guru, biarkan kami pergi ke Kabupaten Yuzi untuk menarik jiwa-jiwa orang-orang Yuzi kembali. Semuanya masih baik-baik saja, tetapi setelah itu, sesuatu terjadi. Ketika para cendikiawan mengeksekusi panduan jiwa, perahu-perahu kecil tiba-tiba muncul, dan cahaya datang dari kegelapan. Dengan cahaya, para ulama akan kehilangan jiwa mereka dan berubah menjadi mayat. Kinmu tercengang. Ini adalah soferen resmi yang bergerak. Si Yun Xiang terus berkata, Raja Surgawi Yu mengatakan itu karena kita memanggil terlalu banyak jiwa kembali dan menyentuh aturan Yudhu, sehingga utusan maut membuat langkah untuk mengambil jiwa para pelanggar. Namun belum lama ini, jiwa-jiwa para cendikiawan tiba-tiba kembali, dan beberapa dari mereka mengatakan itu adalah anak Yudhu yang memohon utusan maut untuk membiarkan mereka kembali. Saya tidak yakin apakah itu nyata atau palsu. Kinmu memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Aku tidak memohon dengan penguasa resmi, apa yang terjadi. Lagi pula, ada baiknya para ulama kembali, ini menyelamatkanku dari kesulitan untuk kembali ke Yudhu. Aku punya perasaan bahwa Yudhu tidak benar-benar menyambutku. Setiap waktu saya pergi ke sana, pejabat resmi dan penghitungan bumi tidak memberi saya pandangan yang baik. Mereka selalu tampak seperti mereka ingin saya nyah. Dia menjelaskan alasannya dan berkata, Saintes Siang, bahwa seratus cendikiawan yang cakap kelisu, bantu orang-orang yang jiwanya dengan salah memasuki tubuh untuk kembali ke tubuh mereka sendiri. Jangan membuat masalah lagi. Si Yun Siang setuju dan segera memanggil para ulama untuk bergegas kelisu. Kinmu mengucapkan selamat tinggal pada apotekar dan tuli. Dia mengikuti Saint Woodcutter, leluhur pertama, dan di Yue ke ibu kota untuk bertemu dengan murid lainnya dari Woodcutter, Eternal Peace Imperial Preceptor. Kinmu awalnya tidak berencana untuk pergi, tetapi di Yue ingin dia ikut. Raja Surgawi, kita perlahan bisa berjalan dan melihat kebiasaan dan kondisi lokal perdamaian abadi. Woodcutter menyarankan, reformasi perdamaian abadi bukan hanya kata-kata, mereka adalah tindakan nyata yang sedang diambil. Apa yang Anda lihat di jalan pasti akan mengubah pandangan Anda. Di Yue berkata dengan acu tak acu, Anda adalah guru Surgawi dari Founding Emperor era, dan Anda telah bertanggung jawab atas reformasi Kaisar Pendiri. Hanya dalam waktu singkat 20 ribu tahun, Anda berhasil mendorong era pendiri Kaisar sejauh langit surga luar angkasa yang berbentuk surga. Tidak punya pilihan selain untuk menghapusnya. Apakah Anda akan bergabung dengan reformasi perdamaian abadi ini lagi? Berapa tahun yang Anda ingin gunakan untuk mendorong perdamaian abadi sampai-sampai era pendiri Kaisar tidak bisa lagi mentolerirnya? Ketika St. Woodcutter mendengar dia menyebutkan Founding Emperor era, wajahnya redup, dan dia berkata dengan getir, Aku memang mengarahkan reformasi Founding Emperor, tapi aku tidak mengganggu reformasi Eternal Peace. Orang-orang yang benar-benar mengarahkan reformasi adalah tiga muridku. Dia menegakkan satu jari dan berkata, Murid besar saya mewariskan filosofi bahwa jalan orang suci tidak lain adalah penggunaan sehari-hari orang biasa. Semua orang mengobrol saat mereka berjalan. DIY juga mengamati kehidupan orang-orang yang dilihatnya di jalan. Woodcutter mengangkat jari kedua dan berkata, Murid ketiga saya menggunakan kalimat itu untuk perdamaian abadi, itulah sebabnya perdamaian abadi terlihat seperti itu hari ini. Saya mengajar murid besar saya selama seratus tahun, dan saya hanya mengajar murid ketiga saya selama dua tahun. Adapun reformasi Eternal Peace, saya belum ikut campur dalam apapun, saya hanya menjalankan tugas untuk murid ketiga saya. DIY melirik Kinmu, dan dia berkata sambil tersenyum, kamu mengatakan bahwa yang memimpin reformasi adalah tiga muridmu, tetapi kamu hanya mengatakan murid besar dan murid kecilmu dan belum berbicara tentang murid kedua kamu. Shane Woodcutter memandang Kinmu dan merasa kepalanya hampir meledak. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Murid kedua saya, saya belum mengajar bahkan sehari, saya tidak tahu apa yang telah terjadi, saya baru saja memiliki murid seperti itu tiba-tiba. DIY bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang telah dia lakukan. Shane Woodcutter ingin membangkitkan semangatnya, tetapi dia tidak bisa, jadi dia hanya berkata dengan lesu, dia adalah orang di belakang murid ketiga saya. DIY bingung. Shane Woodcutter berkata dengan lemah, ketika Kekaisaran Perdamaian Abadi dan murid ketiga saya berada pada periode paling berbahaya, ia adalah orang yang telah mendukungnya sepenuhnya dan baru saat itulah Kekaisaran Perdamaian Abadi diselamatkan. Dia melindungi Kaisar dan murid ketiga saya. Ketika abadi pis-pis berada dalam bahaya lagi, dialah yang melindungi mereka lagi. Ketika bahaya jatuh lagi. Guru besar surgawi, hentikan, aku mengerti. DIY tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pasti dia yang melindungi Kekaisaran Perdamaian Abadi dan murid ketigamu, apakah aku benar? Aku benar-benar tidak mengerti muridku ini. Shane Woodcutter memiliki ekspresi aneh dan memeriksakinmu secara diam-diam. Dia berkata dengan suara rendah, dia benar-benar tidak dapat dipahami, saya belum pernah melihat sifat yang aneh. Dia memiliki keberanian untuk direformasi, dan dia memiliki ambisi dan keyakinan besar yang tidak dapat dihapus, terlebih lagi, dia dia juga pintar dan eksentrik. Dia ingin tahu tentang segala hal seperti Rusaro Econyol. Namun, dia berpikir sebelum melanjutkan, namun dia memiliki persona yang aneh, dan ketika dia fokus, dia bisa meneliti banyak hal aneh dan aneh. Dia benar-benar bisa lari ke dunia Yin Surgawi sendirian dan menghidupkan kembali Dewi Surgawi Yin, menciptakan mantra yang bisa biarkan jiwa-jiwa yang hancur berkumpul kembali untuk merekonstruksi jiwa dan membangkitkan orang mati. Dia juga menciptakan panduan roh primordial di alam enam arah, memungkinkan enam arah alam untuk menumbuhkan roh primordial dan mengubah sistem budidaya yang telah diwariskan selama ratusan ribu tahun. Dia bahkan menciptakan bentuk pedang ke-18 tanpa memikirkannya dan mendorong keterampilan pedang selangkah lebih maju. Dia tampaknya tidak memiliki batas atau aturan dalam memahami jalan, keterampilan, dan seni surgawi. Apa yang orang lain tidak bisa pikirkan, dia biasanya bisa memikirkannya. Apa yang orang lain pikir tidak bisa dilakukan, dia bisa lakukan. Bahkan jembatan pergeseran saling energi roh yang menghubungkan dua dunia bersama dibuat oleh bocah ini tanpa disengaja menyelesaikan masalah penghalang dunia. Selain itu, dia tidak pernah pelit, apapun yang dia pelajari dan apapun yang dia pahami, dia menyebarkannya ke seluruh kekaisaran, dan dia tidak pernah menyimpannya untuk dirinya sendiri. Sulit untuk mendapatkan teknik tahta kaisar, kan? Langit angkasa luar angkasa menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengumpulkan teknik tahta kaisar namun dia baru saja mewariskan tiga teknik kaisar tahta yang dia terima. Seseorang yang jelas-jelas seorang musuh akan dimenangkan olehnya dan menjadi temannya. Orang yang jelas-jelas seorang teman akan sangat marah kepadanya sehingga mereka hanya ingin mengalahkan pantatnya. Shane Woodcutter menghela nafas dan berkata, ketika saya pikir dia adalah orang yang sempurna, saya menemukan semua jenis cacat pada tubuhnya. Salah satunya adalah dia tidak fokus, dan dia selalu suka meneliti ini dan meneliti itu. Setelah menemukan roh primordial panduan, dia lari untuk melakukan sesuatu yang lain. Dia menemukan bentuk pedang ke-18 dan melarikan diri tanpa mengambil momentum untuk meneliti bentuk pedang ke-19. Ini membuat orang ingin memegang pedang di lehernya dengan sangat buruk sehingga kita bisa memaksanya untuk meneliti pada satu hal. Masalah kedua adalah dia terlalu berani. Dia sangat berani sehingga dia tampak sedikit konyol. Dia berani melakukan hal berbahaya. Insiden ini di Lizu jelas merupakan umpan, namun dia masih berlari dengan bodoh. Yang ketiga adalah dia sombong. Anda mungkin melihat dia rendah hati, tetapi dia tidak rendah hati sama sekali, dia sangat sombong. Surga adalah nomor satu, dan saya nomor dua. Penghitungan bumi adalah nomor satu, dan saya nomor dua. Kaisar adalah nomor satu, dan aku nomor dua. Kaisar Celestial adalah nomor satu, dan aku nomor dua. Alice St. Woodcutter mengerut, dan dia menghela nafas. Aku tidak mengerti dia, aku benar-benar tidak mengerti dia. Di Iyue memandang Kin Mu yang saat ini sedang memurnikan pil untuk Kilin Naga. Setelah memberi makan Naga Kilin, ia berlari untuk melihat kereta angin dan berdiskusi dengan para ulama di pedesaan untuk melihat apakah ada jalan pintas untuk memperbaikinya. Benar-benar orang yang menarik. Di Iyue berkata sambil tersenyum, dia hidup lebih bebas dan lebih bahagia daripada orang lain. Tidak. St. Woodcutter menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, tanggung jawab kepadanya terlalu berat, dia hanya sangat optimis, yang membuat orang merasa dia hidup bebas dan bahagia. Namun, hanya dia yang tahu rasa sakitnya sendiri. Dia hanya memilih menghadapi hidup dengan sikap positif untuk menghadapi bahaya. Dia tidak bisa memilih kelahirannya, tetapi dia bisa memilih jalan untuk masa depannya, serta sikapnya dalam berjalan di jalan ini. Dia adalah orang yang paling menarik yang pernah saya temui. Bab 714. Di Iyue memandang Kinmu sekali lagi, tapi dia masih tidak bisa melihat rasa sakit dari tubuh Kinmu. Dia hanya bisa melihat seorang bocah lelaki yang sedang keluar sedang tertawa dengan beberapa sarjana. Dia memang anak laki-laki dengan pesona yang aneh. Di Iyue mengangguk, dia tidak setampan itu, tapi dia penuh pesona. Kita sebenarnya tidak harus bertemu dengan penasihat kekaisaran perdamaian abadi, hanya murid dari guru langit besar ini yang cukup bagiku untuk membantu kerajaan perdamaian abadi mengatasi bencana ini. Pengajar imperial perdamaian abadi memiliki jenis pesona lain. St. Woodcutter mengungkapkan senyuman, ketika kamu melihatnya, kamu akan mengerti dari mana daya tariknya berasal. Sebenarnya, bertemu dengan pengajar perdamaian abadi eternal dan Kinmu, tiba-tiba mengingatkanku pada hari-hari yang luar biasa ketika era pendiri kaisar baru saja naik. Aku, kaisar pendiri, dan mereka kawan-kawan bertemu di reruntuhan mati kaisar tinggi. Saat itu, peradaban kaisar tinggi telah sepenuhnya diberantas, dan kami adalah orang-orang yang berjuang untuk bertahan hidup di reruntuhan. Dia tenggelam kembali keingatannya, dan temperamennya sangat tenang. Dia menyeringai dan berkata, siapa yang akan mengharapkan kita, orang-orang yang berjuang untuk menemukan makanan bahkan berikutnya, dapat membangun era kaisar pendiri yang mulia. Ketika saya bertemu Imperial Preceptor, Kinmu, dan kawan-kawan lainnya, saya tidak bisa menahan diri tapi ingat teman-teman dan aku di masa lalu. Di Yui terdiam. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, mari kita tidak menyebutkan masa lalu. Kalau begitu, mari kita pergi dan menemuinya. Mu'er, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Leluhur pertama berkata dengan suara keras. Kinmu mengakui dan berlari kembali sambil tersenyum. Aku ingin pergi ke Akademi Santo Suci di Bazu, aku punya beberapa hal yang harusku berikan kepada nenek si. Saint Woodcutter berkata, kita akan pergi ke Akademi Saint Suci terlebih dahulu. Heavenly Saint Academy benar-benar berbeda dari Surging River Academy. Surging River Academy sedang melakukan semua jenis tes untuk menggunakan seni penciptaan untuk menumbuhkan tanaman obat untuk memasok batu obat yang tak ada habisnya kepada Eternal Peace Empire. Di sisi lain, suasana akademik di Heavenly Saint Academy bahkan lebih intens. Orang bisa melihat semua jenis senjata roh aneh dan langkah terbang di langit dan berlari di tanah, dan kadang-kadang, asap tebal tiba-tiba menyembul di langit. Sesuatu akan jatuh dan menghancurkan lubang besar di tanah. Seorang sarjana yang tampak berantakan kemudian akan merangkat keluar dari tanah. Kadang-kadang, senjata roh yang berlari di tanah tiba-tiba meledak, dan sarjana yang mengendalikan senjata roh di dalamnya akan diledakkan ke langit. Beberapa sarjana berkumpul untuk menguji keterampilan pembentukan. Itu juga sangat berbahaya untuk mengubah semua jenis keterampilan formasi karena formasi akan lepas kendali dari waktu ke waktu. Beberapa keterampilan formasi adalah formasi pedang, dan lampu pedang akan menembak ke segala arah. Ada juga keterampilan pembentukan yang meniru bentuk dewa. Ketika mereka kehilangan kendali, akan ada vitalitas dewa atau vitalitas iblis yang akan berubah menjadi bentuk dewa untuk mengejar operator keterampilan pembentukan. Ada banyak apotekar dan mahasiswa yang menjaga tidak jauh dari sana. Ketika ada kecelakaan tiba-tiba, mereka akan membawa yang terluka dalam kebingungan untuk merawat mereka. Aku sudah bilang, Al-Jabar. Al-Jabar. Seorang taoist tua bingung dan jengkel. Dia berteriak pada para ulama yang dibawa dengan tandu setelah mereka gagal dalam eksperimen mereka. Al-Jabar Anda harus akurat, kalian tidak pernah mendengarkan. Jika Anda tidak mendengarkan, Anda hanya akan menjadi pihak yang kurang beruntung. Hari ini, mari kita menempa formasi pemanggilan dewa. Menurut RUNS Konservasi Energi Roh Keluarga Kin, kita dapat memanggil monster dari Yudhu. Di sisi lain, Direktorat Setengah Baya mendorong para ulama yang ia ajar dan membimbing mereka. Guru ada di sini, bahaya apa yang bisa terjadi? Jangan khawatir, jangan khawatir. Menurut RUNS Konservasi Energi Roh Keluarga Kin, kita memerlukan pengorbanan. Mari kita pertama-tama melakukan perhitungan Al-Jabar, maka kita akan merancang sebuah altar pengorbanan. Guru, kakak senior kelima ditangkap oleh monster. Tai, kemana kamu pergi monster? Xiao Wu, jangan khawatir, itu kesalahan. Mari kita coba lagi, berhenti berlari dan kembali, kamu tidak bisa lepas dari genggaman guru. Di Iyue melihat sekeliling, dan dia berseru tanpa henti. Suasana di Heavenly Saint Academy membuatnya merasakan perasaan yang sudah lama tidak dirasakannya. Dia belum merasakan perasaan perbaikan untuk waktu yang sangat lama. Saat itu, ketika dia mempelajari jalur, keterampilan, dan seni surgawi dengan founding emperor dan yang lainnya, baru saat itulah dia memiliki perasaan seperti itu. Dia sangat menyukai perasaan semacam itu. Ketika dia menjadi terkenal, dia hanya menjadi lebih sibuk dan lebih sibuk, dan dia menghabiskan lebih sedikit waktu untuk meneliti. Masih ada banyak sarjana di Akademi Saint Surga yang menempa semua jenis senjata roh untuk kehidupan sehari-hari mereka, dan mereka memiliki semua jenis situasi yang terjadi di sana. Ketika mereka melewati pabrik berskala besar, di dalam, ada para sarjana menguji tungku dengan daya tembak lebih besar dan mengandalkan tungku itu untuk membuat senjata roh aneh untuk penggunaan sehari-hari. Seorang sarjana mengendarai binatang mekanik besar untuk berlari melewati mereka, dan dia menyesuaikan daya tembak di tungku. Tiba-tiba seratus pelet pedang naik ke langit, dan hujan pedang memenuhi langit. Dia meminjam binatang buas mekanis untuk melepaskan kivitalnya sendiri, memungkinkan kekuatan Art Define-nya menjadi puluhan kali lebih kuat. Sarjana itu senang dan menyesuaikan kekuatan tungku lagi. Dia melihat binatang mekanis memuntahkan api keluar dari kakinya dan pantatnya naik ke langit. Tidak lama kemudian, teriakan datang dari langit, dan cendikiawan itu menabrak gunung dengan binatang buas. Dasar bodoh, aku belum pernah melihat orang sebodoh itu sebelumnya. Suara teredam terdengar, dan Sein Woodcutter memandang ke arah sumber suara. Dia melihat seorang penatua duduk di sebuah peti, dan dia memegangi sebuah toples. Wajahnya ditutupi dengan toples, dan dia berbicara dengan toples, memuntahkan semua jenis vulgar. Kata-katanya jelas diucapkan, dan dia memarahi dengan sangat cepat. Sepertinya kakek bisu. Kinmu senang dan segera berjalan ke depan. Dia berteriak, kakek bisu, lidahmu telah tumbuh kembali. Penatua itu menarik wajahnya dari tabung dan melihat semua orang. Dia segera bangkit dan mengungkapkan senyum tulus. Dia dengan cepat menandatangani dengan tangannya. Aba? Ah-ah-bah. Kakek Mute berkata, dia masih belum menumbuhkan lidahnya. Dia mengatakan dia kurang sopan santun karena tidak melihat senior sebelumnya. Kinmu membantu menerjemahkan bahasa isyarat Mute. Mute memimpin mereka dengan penuh semangat untuk melakukan tur di sekitar pabrik manufaktur Heavenly Seine Academy sambil terus membuat gerakan tangan. Kinmu hanya tinggal di samping dan membantu menerjemahkan. Semua orang melakukan tur dan mereka berseru tanpa henti. Mereka bangkit dan berjalan keluar dari pabrik untuk keluar dari akademi. Mute melihat mereka pergi dan wajahnya menjadi gelap. Dia menghancurkan toples dengan pukulan. Kau tahu terlalu banyak rahasiaku, oleh karena itu, aku tidak bisa meninggalkanmu. Mereka memasuki Akademi Seine Surga dan Akademi Seine Surga bahkan lebih ramai di dalam. Diyue berkata sambil menghela nafas, saya akhirnya bisa mengerti mengapa Anda mendukung pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi dan Kaisar Yan Feng. Ini bukan kekuatan atau strategi, ini orang-orang muda ini. Dengan orang-orang muda yang hidup ini, itulah mengapa Anda memutuskan untuk mendukung mereka. Seine Woodcutter mengangguk. Kita tidak lagi memiliki vitalitas dan antusiasme, kita generasi yang lebih tua hanya memiliki kehidupan dan kemampuan kita yang dikembangkan sepanjang hidup kita. Kita dapat menggunakan kemampuan dan hidup kita untuk bertarung selama beberapa waktu, untuk membiarkan mereka tumbuh. Kaisar Pendiri tidak pernah bertarung sebelumnya, tetapi kami dapat membantu era Kaisar Pendiri berjuang untuk mereka sampai kedamaian Abadi tumbuh. Di Yue tertegun, dan dia tersenyum pahit, aku juga belum pernah bertarung untuk founding emperor era sebelumnya. Kin Mu menemukan Nenek Si. Nenek Si saat ini membawa beberapa cendikiawan untuk belajar aljabar, dan dia menurunkan statusnya untuk belajar aljabar bersama dengan cendikiawan lain, memperbaiki apa yang tidak dia miliki. Yang mengajar mereka aljabar adalah Dao Master Lin Suan. Su Seng Hua dan istrinya juga mendengarkan di samping. Lin Suan adalah Master Dao setelah semua, dan dia bahkan telah mendirikan Akademi Dao Sek. Dia datang untuk memberi kuliah adalah untuk memiliki pertukaran dalam belajar. Setelah memberikan ceramah di sana, dia akan mengundang para ahli Akademi Sein Surgawi untuk mengajar di Akademi Dao Sekte, mengisi kekurangan yang dimiliki Akademi Dao Sekte. Kultus Master Kin. Semua orang buru-buru menyambutnya, dan Kin Mu membalas salam mereka. Dia berkata sambil tersenyum, semua orang, lepaskan formalitas. Aku hanya melewati tempat ini, jadi aku datang untuk melihatnya. Dao Master Lin Suan, aku sudah menulis canon perhitungan molekul tertinggi, datanglah dan lihatlah, bantu aku memeriksanya. Dao Master Lin Suan segera mengambil alibuku itu, dan ekspresinya berubah suram saat ia membalik-balik dua halaman pertama. Dia bertanya dengan sungguh-sungguh, aljabar mikroskopis. Kin Mu menganggupkan kepalanya dan berkata, setelah aku menyimpulkan canon computation dari Supreme Molechule, aku menggunakan kanon perhitungan ini untuk menghitung Dao besar api surgawi. Dao Master Lin Suan dengan cepat membalik dan menghela nafas dengan sedih. Chult Master Kin, bagaimana canon perhitungan molekul tertinggi ini hanya menghitung Dao agung dari api surgawi? Anda telah menciptakan seluruh sistem, tidakkah Anda tahu itu? Jika kita terus menyimpulkan dengan kanon perhitungan ini, berapa banyak aljabar seni surgawi akan diciptakan? Su Seng Hua bergegas datang, dan kedua kepala mereka bertabrakan untuk membaca canon computation of Supreme Molechule bersama-sama. Wajah mereka menjadi semakin suram. Jelas mereka berdua telah melihat pentingnya perhitungan canon dari molekul tertinggi. Setiap kali Chult Master menciptakan sebuah sistem, dia hanya melemparkannya ke satu sisi. Su Seng Hua menggelengkan kepalanya. Jika kamu terus menyimpulkan berdasarkan canon computation Supreme Molechule ini, bagaimana kamu hanya menjadi master hebat generasi. Kamu bahkan bisa disebut Raja Suci. Kinmu bingung dan menggaruk kepalanya. Ini sangat penting. Aku hanya merasa terlalu melelahkan untuk berpikir sendiri sehingga tidak akan baik jika semua orang menyimpulkan bersama. Dao Master Lin Suan mengkomposisikan dirinya dan menyimpan canon computation dari Supreme Molechule. Dia berkata, Brother Su, ini diberikan kepada saya oleh Chult Master Kin, Akademi Dao Sekte saya masih mengharuskan ini untuk mencoret reputasi kami dan bertarung dengan akademi lain, Anda tidak bisa mencuri apa yang menjadi milik saya. Su Seng Hua mencibir dan berkata, sungguh suatu kebetulan, aku juga berencana untuk mendirikan Akademi Surga Tinggi dan aku kekurangan sesuatu untuk disebut milikku. Keduanya saling menatap dengan mata membelalak. Kinmu berkata, Brother Su, saya hanya akan menulis buku lain untuk Anda nanti, tidak perlu memperebutkan hal kecil ini. Saya masih memiliki bidang studi di sini saya perlu Heavenly Saint Academy untuk melakukan riset. Ini adalah seni magnetis surgawi saya ingin Nenek memimpin beberapa cendikiawan dengan beberapa pencapaian di bidang ini untuk fokus pada arah ini. Nenek Si Tercengang, Seni Surgawi Magnetisme, yang juga merupakan kekuatan magnet bumi, Muir ingin mengembangkan seni surgawi semacam ini. Bukan hanya gaya magnet bumi. Kinmu menjelaskan, jika itu hanya gaya magnet bumi, itu akan terlalu sederhana. Ada juga gaya magnet antara bintang-bintang di langit. Misalnya, ketika kita berjalan di atas bintang Crimson Light, kita akan menemukan bahwa gaya magnet menarik kita, kita harus bertarung melawan gaya magnet bintang untuk terbang. Ini berarti bahwa gaya magnet antar bintang juga sangat kuat. Jika kita bisa mengembangkannya, itu mungkin merupakan sistem seni surgawi yang sangat kuat. Mata Nenek Si Berbinar, dan dia berkata, Medan kekuatan bintang surgawi besarku yang melingkupi agak mirip dengan seni magnetisme surgawi yang kamu sebutkan. Tempat paling nyaman untuk meneliti seni magnetisme surgawi tidak lain adalah tempat di mana kaisar tertinggi surga, Luofu Heaven, dan Great Ruins telah berkumpul. Magnet di sana rumit, dan itu yang terbaik untuk penelitian. Kinmu berseru pada dirinya sendiri betapa pintarnya Nenek Si, dan dia melanjutkan, kamu telah mengolah magnetisme divine art dalam Great Education Heavenly Devil Scriptures sebelumnya, jadi kamu adalah yang paling cocok untuk meneliti bidang ini. Seni magnetis divine juga membutuhkan cukup pengetahuan yang mendalam tentang aljabar. Nenek, bagaimana aljabar Anda meningkat selama beberapa hari ini? Saya telah menghitung beberapa medan gaya magnet dalam perjalanan ke sini dan menuliskan beberapa persamaan, lihat apakah Anda dapat memahaminya terlebih dahulu. Su Seng Hua ingin tahu lagi dan muncul. Bisakah saudaramu membiarkan saya memeriksanya? Kinmu mengeluarkan beberapa lembar kertas, dan Nenek Si memandang mereka untuk waktu yang lama ketika dia mencoba memahami arti dari persamaan. Dia berkata sambil tersenyum, saya kira-kira bisa memahaminya, tetapi saya masih membutuhkan bantuan dari beberapa ahli aljabar. Su Seng Hua juga memahaminya, dan dia memuji pikiran yang rumit. Dengan menggunakan persamaan Anda ini, kita dapat menyimpulkan bentuk embryonik lebih dari selusin rune dasar. Meskipun itu akan menjadi dangkal, tetapi dengan arah, seni magnetis surgawi akan dapat terus berkembang. Mengapa saudara Kin tidak ingin menelitinya sendiri? Jika Anda terus meneliti ini, Anda mungkin hanya dapat menambahkan sistem besar seni surgawi ke langit dan bumi. The Great Dawn of Heaven dan bumi akan berubah karena kamu. Kin Mu menghela nafas dan berkata, di mana saya punya banyak waktu. Saya hanya akan belajar setelah kalian membuat mereka. Semua orang menatap dengan mata terbuka lebar. Orang itu jelas telah menemukan banyak jalur penelitian dan bahkan menciptakan metode untuk penelitian. Dia jelas dapat memiliki cukup prestasi dan bahkan menjadi raja yang suci, namun dia tidak mau melanjutkan penelitian. Sebagai gantinya, dia membuang semua barang yang dianggapnya minor untuk mereka selesaikan. Brother Su, Apakah Akademi Surgawi Tinggi Anda berencana untuk meneliti kanon komputasi molekul tertinggi atau seni surgawi magnetisme? Dao Master Lin Suan terkekeh dan berkata, kamu tidak mungkin mencoba mengambil kedua jalan, kan? Kamu harus memilih satu. Su Seng Hua berada dalam dilema. Di antara dua arah, perhitungan canon dari molekul tertinggi sedikit lebih penting, dan pencapaian dari melanjutkan penelitian itu akan menjadi lebih besar. Di sisi lain, seni magnetis surgawi dapat memungkinkannya untuk membuat sistem seni magnetis surgawi yang hebat dari ketiadaan, jadi bahkan jika pencapaiannya tidak akan sebesar canon komputasi molekul tertinggi, itu juga akan luar biasa. Dia merasa sulit untuk memilih di antara mereka. Bab 715 Perhitungan canon dari pemotongan molekul tertinggi masih merupakan zona kosong, dan orang bisa menyimpulkan aturan tingkat tinggi yang tidak pernah diperhatikan. Jika seseorang ingin menyimpulkannya, mereka masih membutuhkan sejumlah besar pakar aljabar. Seni surgawi magnetisme jauh lebih sederhana. Kultus Masterkin telah merancang beberapa persamaan bagi kita untuk menyimpulkan rune magnetisme. Kita hanya perlu menyimpulkan persamaan yang lebih rumit untuk mendapatkan rune dasar seni magnetisme surgawi. Setelah selesai, kita dapat mengkonfirmasi garis besar sistem seni surgawi ini. Su Seng Hua dan Jing Yan berdiskusi. Aku berencana untuk mendirikan Akademi Surga Tinggi, tetapi Surga Tinggi masih belum ada di tanganku. Membangun Akademi Surga Tinggi adalah suatu keharusan, jika tidak, Surga Tinggi tidak akan memiliki kedudukan dalam perdamaian abadi di masa depan. Jing Yan, apa pandanganmu? Jing Yan berkata, sampai sekarang, bumi barat masih belum mendirikan Akademi jadi mengapa tidak suami mulai merekrut orang dari sana? Ada banyak bakat di bumi barat, dan setiap keluarga memiliki akar yang dalam di sana. Jika suami pergi ke membangun Akademi Surga Tinggi yang membuang bias sektarian, saya yakin True Heaven Palace Master akan bersedia membantu Anda. Membantu Anda juga membantunya memecah kekuatan keluarga berpengaruh di bumi barat. Dia memikirkannya dan berkata, bumi barat ditaklukkan oleh Chult Master Kin, dan semua keluarga di Earth Barat menghormati Chult Master Kin. Jika kita membangun Akademi Surga Tinggi di sana, kita harus mengundang Chult Master Kin untuk menjadikan selir di sana dengan reputasinya dan dukungan dari Master True Heaven Palace tidak akan ada lagi penghalang. Setelah Akademi Surga Tinggi dibangun, suami akan dapat menyerang Surga Tinggi dan membersihkan semua antek yang ditinggalkan oleh langit surgawi. Kemudian, Surga Tinggi akan jatuh ke tangan suami. Ketika Surga Tinggi dianeksasi ke dalam perdamaian abadi, Kaisar juga akan mendukung Anda sepenuhnya. Mata Suseng Hua berbinar, dan dia berkata sambil tersenyum, Jing Yan, ide ini bagus, kita akan melakukannya kemudian. Dalam hal itu, Canon Chult of Kin komputasi molekul tertinggi dan seni surgawi magnetisme, jalan mana yang harus saya pilih Heaven's Academy memilih. Jing Yan merenung dan berkata, Dao Sekte telah dibangun untuk waktu yang lama, dan mereka memiliki fondasi yang sangat solid. Di sisi lain, Akademi Surga Tinggi masih belum terbentuk, dan suami tidak memiliki aset untuk bertarung dengan Dao Master. Selanjutnya, perhitungan Canon dari molekul tertinggi seharusnya sangat merepotkan, dan sulit untuk mendapatkan hasil dalam beberapa tahun. Sedangkan untuk seni magnetisme surgawi, mudah untuk mendapatkan hasil. Dalam beberapa tahun, Akademi Tinggi Surga dapat berbagi hasil seni surgawi magnet dengan Heavenly Saint Academy, meminjam reputasi Heavenly Saint Academy untuk menjadi terkenal di seluruh dunia. Setelah kita diakui, para sarjana dunia akan bersedia untuk mencari ilmu di High Heaven's Academy. Dia berkata sambil tersenyum, dan ketika saatnya tiba, penelitian Dao Sek tentang komputasi Canon dari molekul tertinggi tidak akan banyak mengalami kemajuan. Dengan reputasi dan tenaga kerja, pada saat itu, suami akan dapat berpartisipasi dalam penelitian tentang komputasi Canon molekul agung juga. Su Seng Hua mengambil keputusan dan berkata sambil tersenyum, dengan istri seperti itu, apalagi yang bisa diminta seorang suami. Suami dan istri mengambil keputusan, dan Jing Yan berkata, Putri Siu adalah raja peringkat pertama yang lebih rendah di Bumi Barat, Kaisar sangat mempercayainya, dan lebih jauh lagi, dia juga seorang pahlawan di antara para wanita. Bumi Barat menghormati wanita, dan mereka mempercayainya juga, dengan demikian, dia memiliki koneksi yang sangat luas. Biarkan saya memunjungi Putri Siu dan membuat koneksi dengannya, dan kemudian kita dapat membangun koneksi dengan True Half Palace. Suami dapat berdiskusi dengan Chult Master Kin dan membangun koneksi dengan Chult Master Kin. Dalam hal ini, tidak akan ada lagi penghalang. Su Seng Hua segera membuat keputusan dan memberitahu Kin Mu tentang hal itu. Kin Mu berkata sambil tersenyum, hanya ada satu True Heaven Palace dan itu awalnya milik High Heavens. Namun, selama bertahun-tahun ini, kendali atas Bumi Barat tidak sekuat itu lagi. Akibatnya, kekuatan keluarga di Bumi Barat meningkat. Ini masih baik-baik saja selama masa damai, tetapi begitu kekacauan terjadi, Bumi Barat pasti akan memberontak. Gagasan Bruder Su untuk mendirikan Akademi Surga Tinggi sangat baik, dan saya bisa pergi untuk mengambil gelar kehormatan. Masih perlu mengunjungi Saudari Siu nanti, karena akarnya di Bumi Barat sangat dalam. Kirimkan gagasan itu kepada Kaisar bersamanya, dan Kaisar akan mendedikasikan sejumlah uang untuk Anda sehingga Anda dapat mendirikan Akademi Surga Witinggi Anda sesegera mungkin. Su Seng Hua sangat senang. Kinmu menyelesaikan semua hal sepele di Heavenly Saint Academy, dan Kaisar Manusia Leluhur pertama berkata, Mu'er, saatnya bagi kita untuk pergi. Kinmu mengakui dan mengucapkan selamat tinggal pada Nenesi. Dia mengikuti Woodcutter, Diyue, dan yang lainnya. Di depan Prefektur Basu, ada patung batu Dewa Bencana. Saint Woodcutter berkata, apakah Raja Surgawi ingin pergi dan melihatnya? Diyue berkata dengan acuh tak acuh, senang pergi dan melihatnya. Kinmu mengikuti mereka ke Prefektur Basu. Patung batu telah keluar dari kota Basu, dan itu sangat tinggi. Itu seperti gunung yang didirikan di pusat kota. Patung batu itu memiliki kepala burung dan tubuh manusia. Sayapnya setengah terbuka, dan matanya sangat tajam. Itu adalah patung batu seorang wanita. Dia berjubah bulu dengan tanda nyala Vermillion Bird, dan meskipun tubuhnya besar, dia terlihat sangat manis, adil, dan anggun. Jika kepala burung dan cakar burungnya tidak bisa dilihat, itu akan tetap terlihat cukup indah secara keseluruhan. Lingkungan sekitar patung batu sudah dipagari oleh dinding bata, tetapi ada banyak kemenyan dan lilin di luar dinding. Itu pasti persembahan yang ditinggalkan oleh rakyat jelata yang bodoh. Orang-orang ini tidak tahu patung batu ini adalah dewa bencana di sini untuk memusnahkan mereka. Di Iyue menggelengkan kepalanya ketika dia masih melihat orang-orang datang ke depan untuk berdoa dan menawarkan dupa. Kebangkitan patung batu adalah membawa bencana ke perdamaian abadi. Orang-orang biasa ini tanpa budidaya apapun akan menjadi yang pertama mati. Apa logika dalam menyembah dewa bencana yang akan turun dari bencana dan membunuh mereka? Kinmu berkata, kakak perempuan, ini adalah bagian yang sulit dalam menghancurkan dewa di hati seseorang dan menghancurkan dewa di kuil. Semakin dewa yang menakutkan, semakin takut dan hormat, rakyat jelata bodoh akan, yang membuatnya lebih mudah bagi para dewa untuk menerima pemujaan. Imperial Preceptor sedang mencoba untuk mereformasi kebiasaan populer untuk menghancurkan dewa dalam hati rakyat. Tidak peduli praktisi atau dewa seni surgawi, mereka harus bekerja untuk rakyat dan melayani rakyat. Bulu patung batu sudah berubah dari batu menjadi bulu yang benar. Jelas sudah menyerap cukup banyak darah dan ki dari kematian. Itu tanda-tanda hidup kembali. Sisik di kakinya juga jernih, dan darah surgawi bisa terlihat samar mengalir di bawah kulit di lehernya. Meskipun Lou Yunku telah melarikan diri, akibat yang dia ciptakan tidaklah dangkal. Banyak patung batu berada di ambang kebangkitan di wilayah kedamaian abadi, dan patung batu di Bazu hanyalah salah satunya. Bahkan tanpa Lou Yunku, patung-patung batu akan hidup kembali cepat atau lambat. Bahkan jika orang-orang perdamaian abadi mati secara normal, mereka masih akan menjadi korban persembahan patung-patung batu. Lou Yunku hanya mempercepat proses beberapa kali. Di Yui pergi ke bagian bawah patung batu dan berkata dengan suara lembut, jadi, itu adalah saudari junior di bawah Dewa Selatan. Saudari junior, Anda dapat kembali melapor ke Dewa Selatan, katakan padanya bahwa suster senior Anda di Yui ada di Eternal Damai sehingga dia bisa melupakan tentang turunnya bencana ini. Dewi Kepala Burung tidak bereaksi. Di Yui tertawa kecil dan berkata dengan tidak tergesa-gesa, kamu seharusnya bisa mendengar suaraku, tubuh jasmani kamu ada di sini, tapi roh primordialmu ada di Dewa Selatan. Apapun yang kukatakan di sini, kamu bisa mendengar. Tangisan burung yang jernih tiba-tiba datang dari Dewi Kepala Burung, dan tangisan itu berubah menjadi suara manusia. Kamu juga di bawah Dewa Selatan. Jika kamu adalah kakak perempuan senior, mengapa kamu membantu orang luar? Kakak perempuan senior, bukan berarti aku tidak memberimu muka, tetapi jika aku pergi hanya karena sepatah kata darimu, di mana akankah aku meletakkan wajahku? Aku menatapmu, itu sebabnya aku menasihati kamu untuk pergi. Diyue merapikan rambutnya yang turun dari pelipisnya dan berkata dengan senyum yang belum tersenyum, kamu pasti masuk terlambat, kan? Sepertinya kamu tidak tahu bahwa kamu memiliki saudara perempuan senior seperti aku dan kamu juga tidak tahu metode saya. Dewi Kepala Burung itu tiba-tiba bergerak-gerak, dan Kepala Burung itu menggantung. Matanya yang membatu menatap Diyue. Boleh aku. Diyue mengangkat tangannya dan menekan kekosongan. Dewi Kepala Burung seukuran gunung itu tiba-tiba lenyap, meninggalkan lubang ruang yang hancur di mana dia pernah berdiri. Dari lubang itu terdengar tangisan burung yang menusuk. Menggenggam tangannya dan menarik ke belakang, Dewi Kepala Burung itu terbang kembali dan muncul di kota Bazu dengan ledakan. Patung batu itu bergetar tanpa henti sementara ruang yang hancur di belakang patung itu dengan cepat menyatu kembali. Segera, ruang itu diperbaiki tanpa cacat dapat ditemukan. Sementara itu, daging dan darah Dewi Kepala Burung sebenarnya tumbuh dengan cepat dan segera, dan itu telah berubah dari patung batu menjadi dewa yang hidup. Dewi Kepala Burung itu berdiri di tempat semula dan menunjukkan ekspresi heran. Dia tidak berani bergerak. Dia telah mengubah tubuhnya menjadi batu dan baru saat itulah dia dapat mengirim dirinya ke kedamaian abadi. Namun, roh primordial masih mengandung terlalu banyak energi, jadi dia tidak bisa melewati penghalang dunia untuk turun ke dunia. Dia hanya bisa menunggu pemorbanan darah dan daging untuk melanjutkan dengan pertukaran energi, hanya dengan itu roh primordialnya dapat turun dan menghidupkan kembali tubuh jasmaninya. Dengan begitu, dia bisa turun dari bencana di dunia. Namun, DIY hanya perlu mengulurkan tangannya untuk menekan, dan dia dapat memukul tubuh jasmaninya kembali ke istananya yang berada di dunia lain. Tidak hanya tubuhnya dikembalikan, tetapi roh primordialnya juga dipukul kembali ke tubuhnya yang jasmani. DIY kemudian menggenggam dan menarik kembali untuk benar-benar menarik tubuh jasmaninya dengan roh primordialnya kembali ke eternal peace, dan dia dapat bangkit kembali. Tingkat kekuatan sihir itu, tingkat kekuatan mengerikan itu hanya setara dengan tuannya, Dewa Selatan. Dia belum pernah mendengar tentang saudari senior di keluarga yang sama. DIY berkata dengan acuh tak acuh, saudari junior, ini tidak memberimu wajah. Aku sudah meninggalkanmu beberapa wajah sebelumnya, jangan paksa aku. Dewi kepala burung itu buru-buru mundur dan membungkuk, seperti perintah kakak senior. Dia akan pergi, tapi tiba-tiba dia terpana. Sekarang, setelah dia tertarik ke dunia perdamaian abadi, ada penghalang dunia yang menghalangi jalannya untuk kembali ke dunianya sendiri. Dengan kemampuannya, dia tidak bisa melewati penghalang. Keringat dingin muncul di dahi Dewi kepala burung, dan dia menatap DIY. DIY bertanya sambil tersenyum, apakah adik junior melupakan sesuatu. Dewi kepala burung itu menyadari dan mengoperasikan pikirannya. Di dalam perbendaharaan ibu kota, musibah yang turun dari senjata surgawi yang ditutupi dengan lapisan dan lapisan segel bergetar. Segel itu hancur berkeping-keping sebelum salah satu labu botol merah berwarna merah naik ke langit dan meluncur keluar dari perbendaharaan, terbang ke basu. Dewi kepala burung itu mengangkat tangannya untuk menangkap labu botol merah yang berwarna merah tua dan bertanya dengan hormat, Saudari senior, bisakah saya kembali sekarang? DIY tersenyum kecil dan berkata, ketika saudara junior saya di bawah Dewa Utara datang untuk turun dari bencana, selain mengambil senjata Dewa Surgawi Utara, dia juga meninggalkan lengan di belakang. Ekspresi Dewi kepala burung berubah drastis, dan sebuah sayap di belakang punggungnya tiba-tiba terangkat seperti pisau yang menyala untuk memotong sayapnya yang lain. Api mengalir keluar dari sayap itu, dan api itu sangat indah, itu dibentuk oleh tulisan dan bulu dewa yang tak terhitung jumlahnya. Dewi kepala burung menahan rasa sakit dan meletakkan sayapnya ke bawah. Dia mundur selangkah dan sangat hormat. DIY tersenyum dan berkata, Saudari junior, itu saja. Kembalilah dan beritahu tuanmu, katakan padanya saudari senior DIY ada di sini. Aku belum memberi hormat pada tuan selama 20 ribu tahun, bantu aku bersujud sekali padanya. Keringat Dewi kepala burung itu mengalir dari dahinya karena rasa sakit, dan dia menjawab dengan suara serak, Aku pasti akan bertemu tuan. DIY tersenyum tipis, katakan padanya jika dia datang untuk turun ke bencana secara pribadi, aku tidak akan menahan diri. Pergi. Dia menjentikan jarinya, dan Dewi berkepala burung tiba-tiba berputar, jatuh ke kedalaman ruang dan menghilang. DIY mengangkat tangannya dan dengan lembut membelai lubang di ruang angkasa. Ruang kembali normal, dan tidak ada jejak yang terlihat. Kinmu bertanya dengan cemas, Kakak, kamu membuatnya meninggalkan sayap sebelum pergi, apakah itu akan menimbulkan masalah di masa depan? Dia pasti akan membencimu. DIY tersenyum. Pasti akan ada masalah di masa depan, tetapi kebencian saudara-saudari junior ini tidak mengganggu saya sama sekali. Di sisi lain, tuanku adalah orang-orang yang kejam. Poin utamanya adalah aku terlalu malas, aku saya terlalu malas untuk menemukan patung-patung batu ini. Ketika saudara laki-laki dan perempuan saya menderita, mereka pasti akan melapor kepada Dewa Utara dan Dewa Selatan. Begitu mereka tahu saya di sini, mereka tahu mereka tidak akan bisa turun dari bencana. Jika mereka memaksanya, murid-murid mereka akan menderita, karena itu, mereka akan memanggil semua patung batu itu kembali. Ini menyelamatkan setiap murid dari kehilangan tangan juga, dan ini akan menyelamatkan saya kesulitan mencari patung batu satu per satu, memiliki terbaik dari kedua dunia. Kinmu mengambil sayap Dewi Kepala Burung, dan DIY berseru dengan tergesa-gesa. Jangan sentuh, itu api suci Vermillion Bird. Kinmu sudah mengambil sayap, dan DIY heran. Dia memeriksa tangannya dan melihat Kivital Kinmu berubah menjadi rune api kecil dan rumit yang seperti kristal. Mereka memblokir Vermillion Bird Secret Fire dan tidak peduli seberapa kuat dan sengit api itu, tidak ada salahnya sama sekali. Ini adalah api surgawi Suandu. DIY berkata dengan heran, ini adalah dau agung dari api surgawi yang telah kau hitung dengan komputasi canon dari molekul tertinggi. Kinmu menganggukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, aku sudah menjadi miskin sepanjang hidupku, dan karena saudara perempuan itu sekarang harus menjadi ahli tahap eksekusi dewa, sayapnya harus membuat pisau surgawi yang layak atau pedang surgawi, karena itu saya menyimpannya terlebih dahulu. Dia menempatkan sayap ke dalam karung taotinya dan memilah ruang untuk mencegah api suci Vermillion Bird dari membakar harta karun di dalam karot taoti. DIY menoleh dan melihat lengan lain di dalam karung taoti. Itu tidak lain adalah lengan dewa bencana yang berada di bawah dewa utara. Dia benar-benar mengumpulkannya. Adik kecil benar-benar hemat, kamu tahu bagaimana hidup, puji DIY. Woodcutter dan leluhur manusia kaisar pertama memiliki ekspresi aneh. Setelah berjalan beberapa hari, barulah mereka tiba di ibu kota. Kinmu pergi ke pabrik pembuatan di Sungai Lumpur terlebih dahulu dan menurunkan pelet pedang di punggung naga kilin. Dia membiarkan mesin di pabrik memalu pelet pedang. Mad Manufacturing Factory adalah pabrik manufaktur terbesar di Eternal Peace, dan itu yang paling cocok untuk menyuling pelet pedang yang seukuran gunung kecil. Pabrik-pabrik manufaktur lain tidak memiliki ruang yang begitu besar. Berita kemudian datang mengatakan bahwa semua patung batu di Eternal Peace telah menghilang di malam hari sementara perbendaharaan di ibu kota telah meledak beberapa kali. Senjata surgawi yang ada di dalam perbendaharaan juga lenyap tanpa jejak. Bencana besar lenyap begitu saja. Sein Woodcutter menunggu Kin Mu untuk menyelesaikan pengaturan dan berkata sambil tersenyum, sekarang, kita bisa bertemu Imperial Preceptor dan Emperor Yan Feng. Bab 716 banding 716 Kin Mu dan sisanya datang ke Istana Imperial Preceptor, tapi dia tidak ada di sana. Istri Imperial Preceptor saat ini sedang mengajar anaknya, dan dia buru-buru membawa anaknya keluar untuk menyambut mereka. Suamiku telah pergi untuk menemui Kaisar, dan dia belum kembali selama beberapa hari. Yun Jian, ayo sapa ayah baptis. Anak di sampingnya baru berusia 3-4 tahun, dan dia memanggil ayah baptis Kin Mu dengan suara bayi. Kulit Kin Mu berubah merah, dan dia bergumam, kakak ipar, saya belum menikah, jadi bagaimana saya bisa menjadi ayah baptis? Istri Imperial Preceptor berkata sambil tersenyum, ketika Yun Jian baru saja lahir, dia sudah memberikan penghormatan kepada Anda sebagai putra baptis Anda, apakah Jolt Master menyangkalnya sekarang? Kin Mu berpikir, dan dia mengambil sayap besar dari karung tautinya. Dia mengambil bulu yang menyala dari sayap dan berkata, ini adalah bulu burung Vermilion, itu bulu dari praktisi yang kuat di tahap eksekusi dewa, setelah semua, biarkan Yun Jian bermain dengannya. Aku tidak bisa memberikanmu sayap ini, karena terlalu berat dan berbahaya, sedangkan bulunya sangat ringan. Tunggu sebentar, izinkan saya menekan Vermilion Bird Secret Fire di bulu ini. Dia menggunakan rune dari Great Dow of Heavenly Fire untuk menyegel Vermilion Bird Secret Fire dan baru saat itu dia melewati bulu burung Vermilion yang panjangnya tiga kaki ke Jiang Yun Jian. Anak itu mengayunkan bulu ke singa batu di depan pintu, dan seberkas api mengiris singa batu menjadi dua bagian. Istri Imperial Preceptor melompat kaget dan buru-buru mengambil bulu itu. Aku akan membiarkanmu bermain dengannya setelah kamu menjadi dewasa. Kinmu membawa Woodcutter, di Yiyue, dan leluhur pertama ke Istana Kekaisaran. Permaisuri berkata, Imperial Preceptor menculik Yang Mulia. Dia mengatakan mereka akan pergi ke Imperial Chollege, tetapi setelah beberapa hari, dia masih belum mengirim Yang Mulia kembali. Pangeran Mahkota yang mengawasi Kekaisaran sekarang dan menangani politik. Mereka pergi ke Imperial Chollege, dan Gu Linwan menggelengkan kepalanya. Yang Mulia dan pengajar kerajaan juga tidak ada di sini. Mereka datang untuk jangka waktu tertentu dan mengumpulkan para sarjana untuk membangun Sun Ships dan Moon Ships. Mereka kemudian membawa banyak sarjana ke pabrik-pabrik manufaktur di River Tum. Yang Mulia telah mengikuti. Di Yiyue berkata sambil tersenyum, Yang Mulia ini sebenarnya tidak hanya duduk di singgah sana naganya, dia terus berlarian. Mereka kemudian pergi ke River Tum, dan tempat itu adalah kampung halaman Eternal Peace Imperial Preceptor. Itu memiliki pabrik paling banyak, dan ada sekitar 100 dari mereka. Bahkan sebelum mereka bisa melihat Kaisar Yan Feng dan Imperial Preceptor, mereka melihat banyak kapal besar berlayar ke sana kemari. Mereka mengangkut bagian-bagian besar dan rumit menuju pabrik manufaktur terbesar di River Tum. Bagian-bagian itu kemungkinan adalah bagian untuk Sun Ships dan Moon Ships. Kapal Matahari dan kapal Bulan selama era pendirian Kaisar ditempa menggunakan batu, dan ketika tiba waktunya, mereka diciptakan dengan logam. Itu merupakan tekanan yang sangat besar pada sumber daya keuangan mereka. Kinmu bahkan melihat banyak wanita dari True Heaven Palace di Bumi Barat membantu di sana, dan gadis muda dalam memimpin adalah seseorang yang dia kenal. Itu adalah putri Siong Siyu, Siong Kier. Dia sudah bertahun-tahun tidak melihatnya, dan Siong Kier telah berusia 8 hingga 9 tahun. Dia membuat mantra di pabrik manufaktur dan menghidupkan setiap bagian, membiarkan bagian-bagian besar mengapung sendiri dan menyusun diri secara otomatis. Saudara Chult Chult. Siong Kier sangat senang melihatnya dan bahkan lebih bahagia melihat kilin naga. Dia berlari terburu-buru dan melemparkan Kinmu ke samping untuk memeluk kumis naga kilin. Kinmu dihindari oleh gadis kecil itu dan melihatnya naik ke ekor naga kilin. Naga kilin mengangkat ekornya, dan dia meluncur ke bawah ke kepalanya sambil cekikikan tanpa henti. Setiap bagian dari kapal matahari yang dibuat oleh Imperial Preceptor dan Kaisar tampaknya berasal dari cetakan yang sama. Setiap pabrik manufaktur bertugas menciptakan selusin komponen yang kemudian akan dirakit bersama. Kinmu heran, dan dia maju untuk memeriksa komponen. Krune pada bagian-bagiannya dapat saling bertautan, dan mereka sangat rumit. Dengan mantra bumi barat di mana segala sesuatu memiliki roh, bagian-bagiannya dapat dirakit dengan cepat. Ini adalah metode yang bagus untuk memproduksi secara massal Sun Ships dan Moon Ships. Kinmu berseru tanpa henti. St. Woodcutter merancang kapal matahari dan kapal bulan, tetapi dua artefak berat yang diciptakan selama era pendiri Kaisar sangat rumit. Dengan demikian, kapal memiliki ukuran yang bervariasi dan waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu kapal sedikit lebih lama. Dengan pabrik-pabrik di River Tum, mereka dapat membuat Sun Ships dan Moon Ships dengan cepat. Ketika mereka menemukan Eternal Peace Imperial Preceptor dan Emperor Yan Feng, keduanya tertidur di pabrik. Orang-orang dari Earth Traveller saat ini sedang bergegas keluar semua jenis komponen, dan ras dewa bahkan tidak lima kaki bergerak dengan cepat di sekitar masing-masing komponen. Kalian mencari Kaisar Udik. Nyonya tuh membelai janggutnya, dan suaranya menggelegar seperti guntur. Mereka berbaring kaku seperti mayat di sana. Kinmu, Woodcutter, dan yang lainnya melihat ke arah yang ditunjuknya dan melihat dua pria tergeletak di sudut pabrik. Suara memekakan telinga memekakan telinga terdengar di pabrik, namun keduanya tidur nyenyak. Eternal Peace Imperial Preceptor dan Emperor Yan Feng sama-sama pria yang tampan, dan meskipun mereka setengah baya, mereka masih memperhatikan pakaian dan penampilan mereka. Namun, keduanya memiliki tunggul pada saat itu, dan pakaian mereka kotor dan usang. Eternal Peace Imperial Preceptor berdiri di wajah Kaisar Yan Feng sementara Emperor Yan Feng memeluk kaki Eternal Peace Imperial Preceptor untuk tidur nyenyak. Di samping mereka ada banyak pejabat dari pengadilan dan para sarjana dari Imperial Chol Lege. Mereka semua tergeletak di sudut-sudut pabrik dan semuanya tertidur nyenyak. Di Yue terdiam sesaat, dan dia tiba-tiba tersenyum. Sekarang aku tahu mengapa Big Heavenly Teacher memiliki harapan yang begitu tinggi bagi mereka. Kaisar seperti itu, pembimbing kekaisaran, mereka memang adalah kepala reformasi. St. Woodcutter berkata, apakah saya perlu membangunkan mereka? Tidak perlu, mereka adalah dewa, namun mereka masih bisa kelelahan, yang berarti bahwa mereka benar-benar telah bekerja keras selama beberapa hari terakhir. Di Yue berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa seorang kaisar secara pribadi akan cenderung melakukan hal-hal sepele seperti itu dan saya juga tidak berpikir bahwa pembimbing kekaisaran yang bertanggung jawab atas reformasi akan menangani semua hal secara pribadi. Pembimbing kekaisaran ini melakukan jauh lebih baik daripada Anda sejak saat itu. St. Woodcutter berkata sambil tersenyum, saya hanya mengutak-atik hal-hal tertentu dan membiarkan orang lain melakukannya. Saya sebenarnya takut akan masalah, jadi saya jarang menangani hal-hal secara pribadi. Di Yue berkata, kamu adalah orang suci, kamu terlalu jauh dari orang-orang. St. Woodcutter terdiam, dan dia berkata dengan heran, Raja Surgawi benar. Saat itu, ketika bencana meletus, saya memimpin semua orang untuk mempertahankannya, tetapi tentara itu jatuh seperti gunung yang runtuh. Saat itulah saya menyadari bahwa saya terlalu jauh dari orang-orang, aku terlalu jauh dari ketentaraan. Sebagai guru Surgawi, aku harus beroperasi dari posisi yang secara strategis menguntungkan, tetapi aku juga harus masuk tentara untuk memasuki dunia fana. Aku terlalu jauh, dan aku membuat gerakanku tanpa pertimbangan matang, menghasilkan kekalahan besar. Kalau dikatakan, aku bahkan lebih rendah dari pangeran Kinwu. Kaisar manusia leluhur pertama agak terkejut dan memberinya tatapan tidak percaya. St. Woodcutter berkata, Sebenarnya, meskipun saya tidak mau bertemu dengannya selama 20 ribu tahun terakhir, saya selalu mengaguminya. Dalam masa kekacauan itu, meskipun dia telah menjadi pembelot tentara, dia masih mengeraskan dirinya sendiri. Dan mengambil tanggung jawab ketika dia melihat orang-orang menderita. Dia melindungi orang-orang, dan dia berjuang dengan hidupnya dan menggunakan hidupnya untuk melindungi mereka terhadap perdamaian abadi. Jika tidak ada pangeran Kinwu, tidak akan ada perdamaian abadi di masa depan. Mata Kaisar manusia leluhur pertama menjadi berkaca-kaca, dan dia membalikkan kepalanya untuk menyekam matanya secara diam-diam. St. Woodcutter melihat semuanya dan berkata, tapi dia masih jatuh dalam depresi dan menyalahkan dirinya sendiri. Dia tidak pernah bisa keluar dari bayangannya menjadi pembelot tentara, dan itulah sebabnya saya memandang rendah dirinya. Sekarang setelah dia berjalan keluar, saya, saya sangat bersyukur. Sebenarnya, dia selalu melakukan lebih baik daripada saya dalam bencana. D. Yue tersenyum dan berkata, tidak perlu membuat mereka khawatir. Ayo pergi. Mereka keluar dari pabrik. Setelah bermain-main sebentar, Siong Kiar kembali bekerja dan akhirnya selesai merakit kapal besar. Gadis kecil itu mengeluarkan White Tiger Bat dan dengan lembut mengetuk manik itu. Kapal darat besar itu berangsur-angsur berdiri, dan tanah bergetar tanpa henti. Di pabrik manufaktur, Kaisar Yan Feng dan Eternal Peace Imperial Preceptor tersentak bangun. Mereka berlari dengan tergesa-gesa, dan ketika mereka melihat kapal besar itu mulai hidup, mereka saling berpelukan dalam tawa dan air mata. Qin Mu memanggil Kilin naga dan pergi ke kejauhan dengan D. Yue dan yang lainnya. Kaisar Yan Feng melihat naga Kilin dari jauh, dan dia berkata dengan bingung, kapan Menteri Qin datang. Mengapa dia pergi? Berani-beraninya dia tidak menyapa kita ketika saya dan pengajar kerajaan ada di sini. Seseorang, ambilkan kuas dan tinta saya. Hari ini adalah hari yang mengembirakan, dan aku merasa bersemangat dan segar, aku akan menggambar penghitungan besar untuknya. Woodcutter cepat-cepat pergi, dan dia berkata, aku masih berusaha menemukan petani itu dan menghubungi orang lain, aku tidak bisa tinggal di sini. Pemancing, ayo pergi. Penatua Angler pergi bersamanya. Kaisar manusia leluhur pertama juga berpamitan. Aku punya banyak hal untuk dilakukan. Setelah mengatakan itu, dia pergi dengan tergesa-gesa. Qin Mu mengedipkan matanya dan melihatnya. Dia berpikir pada dirinya sendiri, itu normal jika guru Woodcutter sibuk, tetapi mengapa leluhur pertama juga sibuk? Dia sibuk apa? Di Yue memandangnya dan berkata sambil tersenyum, Saudaraku, apakah kamu sibuk juga? Jika kamu tidak, mengapa kamu tidak mengikuti saya untuk menemukan Raja Surgawi Tian Su dan membantu Raja Yama membangun kembali Fengdu? Kita kemudian dapat mengambil kunjungan ke Dewi Surgawi Yin, dan setelah memberikan penghormatan kami kepadanya, kakak perempuan akan membawa Anda berkeliling untuk memberi penghormatan kepada Surga Duque, penghitungan bumi, dan para ahli lainnya di Tahta Kaisar. Ini sangat bermanfaat bagi Anda. Qin Mu sangat tersentuh. Jika dia bisa mengikuti seorang praktisi yang kuat di Tahta Kaisar seperti Di Yue untuk memberi penghormatan kepada para Dewa Suci Alami yang lahir di sekitar, cakrawalanya pasti akan berkembang. Aku masih punya pelet pedang untuk disempurnakan. Qin Mu ragu-ragu dan berkata, Kakak perempuan, mengapa Anda tidak bertemu Dewi Yin Surgawi terlebih dahulu? Setelah saya selesai memperbaiki pelet pedangku, saya akan pergi ke Fengdu dan menemukan Anda. Di Yue berkata sambil tersenyum, itu akan baik-baik saja. Aku akan pergi mencari Tian Su ini, dia malu-malu, jadi aku tidak tahu di mana dia bersembunyi sekarang. Setelah kamu selesai memperbaiki pedangmu, jika kamu tidak dapat menemukan kami di Fengdu, pergi ke dunia Yin Surgawi. Qin Mu mengangguk, dan di Yue juga melayang. Fatih Dragon, ayo kita pergi ke pabrik di Sungai Mat. Qin Mu melompat ke kepala Naga Kilin, dan Naga Kilin segera membawanya. Di pabrik manufaktur, pelet pedang 100 yard itu hanya menjadi 30 yard, dan bahkan mesin-mesin raksasa tidak bisa memperbaikinya lebih kecil. Qin Mu mengeluarkan sayap Vermillion burung dan menggunakan Vermillion Bird Secret Fire untuk menghaluskan pelet pedang. Roh primordialnya naik secara pribadi untuk memalu pelet pedang, dan dia menggunakan kekuatan Vermillion Bird Secret Fire untuk menanamkan runenya sendiri ke dalam pelet pedang. Setelah belasan hari, pelet pedang itu menjadi tiga kaki besar, tetapi masih tidak bisa mengalir seperti air. Qin Mu menjaga sayap dan menggunakan api surgawi-surgawi untuk memperbaiki pelet pedang. Setengah bulan berlalu, dan pelet pedang menjadi satu kaki. Setelah mencoba untuk mengeksekusinya, mengoperasikan Kivital sangatlah berat, dan ia harus menghabiskan energi yang cukup lama untuk mengubah pelet pedang menjadi pedang terbang untuk membunuh musuh. Aku mengolah kedua dewa dan iblis bersama-sama, jadi mungkin aku masih perlu menggunakan api iblis untuk memurnikan. Hati Qin Mu diaduk. Apa yang akan terjadi jika saya menggunakan kultivasi saya di jalan setan untuk mengeksekusi api surgawi? Dia mengedipkan matanya dan segera bereksperimen. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan memindahkan pelet pedang keluar dari pabrik dan memilih tempat yang sunyi sebelum mengeluarkan prisma api surgawi. Harta surgawinya terbalik dan langsung, iblis Ki mengisi tubuhnya. Qin Mu mengeksekusi prisma api surgawi dan mengaktifkan kekuatan api surgawi. Di luar pabrik, Naga Kilin sedang tidur nyenyak ketika dia tiba-tiba mendengar ledakan yang mencengangkan. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan nyaris tidak membuka mata. Dia melihat api hitam mengalir ke langit, puluhan mil jauhnya. Naga Kilin menguap dan berdiri dengan gemetar. Dia berjalan dua langkah ke depan sebelum jatuh tertidur. Dia bergumam, kultus master seharusnya tidak mati dengan mudah. Bab 717 Seratus mil jauhnya dari pusat ledakan, Qin Mu merangkak keluar dari lubang besar, babak belur dan kelelahan. Pakaiannya compang kemping, dan dia menepuk-nepuk api yang masih membakar tubuhnya. Api mendesis dan mengeluarkan aroma daging yang dimasak saat mereka membakarnya. Ketika dia menggunakan vitalitas iblis untuk menyalakan api surga sebelumnya, ledakan itu terjadi, dan tidak ada tanda-tanda peringatan sama sekali. Untungnya, dia berhati-hati dan hanya menggunakan sedikit vitalitas iblis untuk mengeksekusi api surgawi, jadi ledakannya tidak terlalu ganas. Itu hanya meledakannya seratus mil jauhnya. Meski begitu, ia juga sangat menderita akibat ledakan itu. Beruntung baginya, karena ia telah mengembangkan teknik penciptaan Crimson Emperor dan Light Emperor, ia melestarikan hidupnya. Yudu milik jalan iblis, dan Suandu milik jalan dewa, jika saya menggunakan Yudu de Vilki untuk menyalakan Suandu Heavenly Fire, sepertinya semuanya akan salah. Pemuda itu memadamkan api iblis di tubuhnya dan memalingkan kepalanya. Ada beberapa lubang besar di pakaiannya yang menunjukkan setengah dari pantatnya yang seputih salju. Pakaian itu dibuat oleh Yuzhou Ching dan para ahli dari Heavenly Federache. Itu sangat pas, dan ukurannya bisa berubah. Itu bahkan bisa mengubah warna sesuai dengan suasana hatinya, jadi itu tidak terlalu polos. Dia selalu memakainya, tetapi dia tidak bisa memakainya lagi. Saya hanya dapat menemukan bantuan Sister Yu untuk membuat beberapa set lagi. Dia naik ke langit dan merasakan udara dingin menyapu pantatnya. Kinmu kembali ke pusat ledakan dan menemukan pelet pedang. Selama ledakan sebelumnya, dia mengarahkan energi api pada pelet pedangnya sehingga pelet pedangnya menderita tabrakan api iblis dan api surgawi. Dia tidak tahu apakah itu rusak karena terbakar atau meledak. Eh! Kinmu menangis lembut keheranan saat pelet pedangnya menyusut beberapa kali lagi. Itu hanya seukuran kepalan tangan, tapi dia tidak tahu apakah sebagian darinya menguap atau apakah itu benar-benar disempurnakan menjadi lebih kecil. Pada saat itu, pelet pedang mengeluarkan cahaya tenang seperti mutiara bercahaya. Cahaya itu tidak terlalu kuat, tapi itu seperti air yang mengalir saat mengalir keluar dari bagian dalam pelet pedang. Mengandung cahaya dan tidak melepaskannya membuat pelet pedang terlihat seperti itu dibentuk oleh cahaya. Dia mengulurkan tangannya untuk memegang pelet pedang di tangannya, dan itu sangat berat. Bobotnya tidak berubah dari belakang, yang berarti ledakan api iblis dan api surgawi tidak menguapkan pelet pedang. Kinmu sedikit terkejut. Penyempurnaan dari kombinasi api dewa dan api iblis dapat memurnikan pelet pedang menjadi standar air yang mengalir. Namun, dengan ledakan hebat dari kombinasi api iblis dan api surgawi itu, benar-benar tak terbayangkan bahwa pelet pedang masih bisa disempurnakan menjadi air yang mengalir di bawah situasi seperti itu. Dia memegang pelet pedang dengan kuat, dan di pelet pedang, pedang itu seperti cahaya yang mengalir dan menyelinap melalui jari-jarinya. Itu melengkung dan mengalir sesuai dengan keinginannya. Cahaya pedang semacam itu sangat sunyi dan misterius. Itu melesat melintasi langit tanpa suara, dan ketika dia menebas dengan cepat, tidak ada suara pedang menebas di udara, keheningan itu menakutkan. Namun ketika Kinmu menyentuh cahaya pedang dengan lembut, dia bisa merasakan tekstur sedingin es dari tubuh pedang. Karakteristik itu berarti bahwa fleksibilitas pedang telah mencapai tingkat air yang mengalir. Kekuatan tubuh pedang juga sangat tinggi. Fleksibilitas dan kekuatan pelet pedang telah mencapai standar yang sempurna. Teknik tempa dan peleburan saya masih belum pada tingkat ini. Bahkan kakek bisu mungkin belum dapat mencapai level ini. Jadi apa yang terjadi? Ketika orang lain memperhalus harta mereka, begitu mereka berhasil, itu berarti bahwa mereka telah berhasil dan mereka tidak akan menyelidiki memikirkan alasan dibalik mengapa mereka berhasil. Namun situasi seperti itu membuatnya semakin penasaran dan tertarik. Aku ingin tahu tentang ketahanan Aus. Kinmu menggeledah karung tautinya dan menemukan Heavenly Funeral Bell. The Heavenly Funeral Bell adalah harta Mingdu. Di dunia Yin Surgawi, murid Mingdu pernah menggunakan harta itu untuk memukulnya dan menyebabkannya cukup bermasalah. The Heavenly Funeral Bell adalah harta karun yang dipalsukan oleh para dewa, dan itu juga dibuat oleh Metal of Heavenly Yin. Itu mirip dengan pelet pedang di tangan Kinmu, tetapi pelet pedang Kinmu memiliki lebih banyak Buddha Vitality Crimson Chromium. Kinmu mengangkat Bell dan menggunakan mulut Bell untuk menggiling pelet pedang. Setelah beberapa saat, dia melihat sepotong kecil ditumbuk di mulut Bell tetapi pelet pedang masih baik-baik saja. Ketahanan Ausnya sangat tinggi. Kinmu tertegun. Dari metode penempaan, dia memang sangat unggul, tetapi dia masih jauh lebih unggul. Pengaruh api surgawi dan api iblis. Mungkin saja itu, tetapi ada kemungkinan yang lebih tinggi bahwa ledakan sebelumnya telah menciptakan panas dan dampak yang luar biasa. Kinmu sedikit mengernyit. Ledakan juga dapat digunakan untuk mengatasi dan menempa. Mengapa kakek mute belum mengajari saya ini sebelumnya? Tunggu sebentar. Saat memurnikan harta, kita harus memukul berulang kali dengan palu selama proses peleburan. Pabrik manufaktur menggunakan raksasa mekanis raksasa untuk memalu, meledak dengan tekanan beberapa juta pound dalam sekejap. Namun, dewa seperti kakek bisu bisa meningkatkan tekanan hingga ratusan dan ribuan kali lebih banyak daripada yang bisa dilakukan oleh raksasa mekanik. Seketika saat dia dipalu, suhunya bisa dinaikkan ke suhu permukaan matahari. Namun, ledakan dapat menghasilkan efek yang serupa, dan bahkan mungkin membawa tekanan lebih besar. Matanya menyala, dan dia berjalan ke sana kemari. Dia berkata dengan suara lembut, ledakan ketika api surga dan api iblis bertabrakan menciptakan suhu dan tekanan tinggi yang bahkan tidak bisa dicapai oleh dewa seperti kakek bisu. Dengan demikian, pelet pedangku disempurnakan menjadi keadaan sempurna dalam sekejap. Memurnikan harta dengan ledakan sangat mungkin. Lima jari kinmu terbuka, dan pelet pedang tiba-tiba berdering menjadi delapan ribu pedang. Ujung pedang menunjuk ke arah pusat lingkaran. Hatinya bergerak, dan pelet pedang menghilang untuk berubah menjadi dua pisau panjang. Kinmu memegang pisau dan mencoba untuk mengeksekusi pertempuran tengah malam di kota-kota stormi, tapi dia hanya bisa melakukan setengah gerakan sebelum terengah-engah. Dia hampir berlutut di tanah. Pelet pedang terlalu berat, tidak apa-apa jika saya menggunakan kivital untuk mengendalikannya, tetapi jika saya memegangnya di tangan saya, saya tidak bisa melakukan satu gerakan. Hati kinmu bergerak, dan dua pedang panjang menghilang. Mereka digabungkan kembali menjadi pelet pedang seukuran kepalan tangan, dan dia meletakkannya di karung tautinya. Namun, itu hanya memberi tekanan lebih pada ikat pinggangnya dan terus menarik celananya ke bawah. Para penjaga ibu kota memperhatikan ledakan di sini dan menunggang seekor burung berbulu hitam dan berjambul merah untuk bergegas. Ketika mereka melihat kinmu dengan pakaian compang camping, mereka heran dan buru-buru bertanya, Tuan Kin, apa yang terjadi di sini? Kinmu melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Insiden kecil, kalian tidak perlu khawatir. Aku akan kembali ke pabrik manufaktur Matt River terlebih dahulu. Tingkatkan lubang yang disebabkan oleh ledakan sebelumnya. Setelah mengatakan jadi, dia berjalan menuju pabrik manufaktur. Para penjaga saling memandang dengan cemas dan melihat Lord Kin, yang terkenal di seluruh ibu kota, berjalan kembali dengan susah payah. Saat dia berjalan, dia bahkan menunjukkan setengah dari bokongnya yang seputih salju. Haruskah kita memberi tuannya baju untuk ditutup? Seorang tentara bertanya dengan lembut. Pemimpin itu ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya. Aku pernah mendengar desas-desus bahwa Tuan Kin adalah penjahit juga, mereka bahkan sopan mencari dia untuk menyesuaikan pakaian mereka di awal-awal, dia sangat populer. Set pakaian ini kemungkinan besar salah satu ciptaan khusus Dewa Kin, dia mengatur pakaian pengemis. Ketika Kinmu kembali ke pabrik manufaktur, dia menggelengkan kepalanya ketika dia melihat naga kilin masih terbaring di tanah dengan anggota tubuhnya terentang lurus. Seorang murid Heavenly Hall Hall di pabrik manufaktur dengan cepat mengeluarkan satu set pakaian dan berkata, Sekte Guru, kami tidak memiliki pakaian yang bagus di sini, itu semua hanya pakaian biasa yang terbuat dari kain kasar, Sekte Guru, tolong tahan dengan mereka. Kinmu mengenakan pakaian itu dan berkata sambil tersenyum, aku hanya berencana untuk bereksperimen dengan beberapa barang, jadi pakaian itu tidak perlu terlalu bagus. Siapkan beberapa set lagi, aku mungkin masih perlu berganti beberapa kali kemudian. Itu benar, adalah Master Balai Pekerjaan Surgawi di sini. Minta dia untuk datang dengan cepat. Murid-murid Balai Pekerjaan Surgawi buru-buru memberitahu Guru Balai Pekerjaan Surgawi yang bertanya dengan heran, apa yang direncanakan rencana Guru Kultus. Memurnikan harta dengan ledakan. Master Balai Pekerjaan Surgawi awalnya di River Tum dan menempas Sun Sips dan Moon Sips dengan Imperial Preceptor dan Kaisar. Masalahnya terpecahkan, jadi dia dengan cepat mengambil alih kapal cepat ketika dia mendengar berita itu. Dia akhirnya mencapai saat matahari terbenam. Kin Mu, Master Balai Pekerjaan Surgawi, dan banyak murid Balai Pekerjaan Surgawi pergi ke pabrik. Setelah 10 hari, ledakan terus datang dari pabrik, dan itu menyebabkan rumah-rumah di ibu kota bergetar. Orang-orang marah. Akhirnya, Permaisuri dan Putra Mahkota tidak bisa duduk diam lagi dan bergegas ke pabrik. Ketika mereka sampai di pabrik, mereka melihat banyak praktisi seni Surgawi mengelilingi tungku besar yang tingginya lebih dari 30 meter. Semua jenis rune dicetak di tungku. Tungku itu berbeda dari tungku biasa. Tidak ada celah untuk udara, dan semua jenis tanda nyala ada di bagian luar tungku. Strukturnya sangat rumit. Permaisuri, Yang Mulia. Olah karya Surgawi wajah guru semuanya kotor, dan dia buru-buru menyapa mereka. Untuk benar-benar mengkhawatirkan Ratu dan Yang Mulia, aku layak mati. Permaisuri berkata sambil tersenyum, Saya melihat kalian menyebabkan ledakan dari sini setiap hari dan itu sangat berisik sehingga orang-orang tidak bisa tidur nyenyak, jadi saya datang untuk melihatnya. Di mana Lorquin, hal-hal aneh apa sudahkah dia membuat kalian melakukannya lagi? Master Kultus telah pergi ke perbatasan selatan, dia berkata akan pergi ke Kepala Yu untuk membuat set pakaian baru. Olah pekerjaan Surgawi, guru San Yuksin berkata sambil tersenyum, Kultus guru membawa kami untuk bereksperimen memurnikan harta dengan ledakan. Tungku ini digunakan untuk menyaring harta dengan ledakan. Permaisuri, yang mulia, Tungku ini dapat dengan cepat memperbaiki senjata Surgawi ke tingkat itu. Dapat digunakan. Pada Tungku ini adalah rune dari vermilion burung dan rune dari api Surgawi. Setelah menyalakan mereka, ledakan kuat akan mendorong palu di dalam Tungku untuk memalu logam Surgawi. Itu kemudian akan diselesaikan dengan satu pukulan, dan ini sangat cepat. Lingyusu dan Permaisuri berdua terpana, dan mereka berteriak, memperbaiki senjata Surgawi bisa begitu cepat juga. San Yuksin berkata sambil tersenyum, sangat sulit untuk memperbaiki logam Surgawi dan pabrik pembuatan lumpur adalah salah satu dari sedikit tempat yang dapat memperbaiki logam Surgawi. Meski begitu, kita tidak dapat memperbaiki banyak logam Surgawi setiap hari. Untuk membuat Surgawi mereka senjata, para dewa dalam perdamaian abadi kita telah mengantri ke tahun berikutnya dan tahun berikutnya berikutnya. Namun, dengan Tungku semacam ini, kita akan dapat memperbaiki logam Surgawi yang dibutuhkan oleh para dewa hanya dalam dua bulan. Lingyusu ingat instruksi Kaisar Yanfeng, dan dia buru-buru bertanya, apakah batu obat diperlukan untuk mengaktifkan Tungku dalam jumlah tinggi. Kultus Masterkin biasanya kaya, dan Sunsot Divine Cannon yang telah dia tempa menggunakan terlalu banyak batu obat menurut ayah. Di masa lalu, setelah menembak hanya satu tembakan, ayah tidak bisa tidur nyenyak selama tiga bulan karena sakit hati. San Yuksin ragu-ragu sejenak, konsumsinya tidak terlalu banyak, ya, tidak terlalu banyak. Di Akademi Sungai Li, Kinmu menemukan Yu Zhao Qing dan memintanya untuk membantunya menyesuaikan beberapa set pakaian. Dia buru-buru mengumpulkan semua ahli dalam perlombaan bulu surgawi dan berkata sambil tersenyum, Yang Mulia, saya membesarkan ulat sutera di Akademi dan menemukan beberapa bahan yang bagus, Yang Mulia hanya perlu merasa nyaman, saya pasti akan menyesuaikan yang terbaik untukmu. Apakah Yang Mulia menginginkan jubah naga? Kinmu buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, berhenti bercanda. Aku tidak berusaha memberontak. Yu Zhao Qing merasa kasihan dan berkata, saya bisa membuat dua set untuk Anda pertahankan pada saat dibutuhkan. Kinmu menggelengkan kepalanya dan pergi mencarikan selir basan. Saudara-saudara senior dan junior duduk di aula untuk minum anggur. Hulinger juga di selatan, dan dia berkultivasi bersama Fox Immortal. Ketika dia mendengar berita itu, dia berlari dan merengek untuk anggur, hanya untuk melihat naga kilin memukuli banteng hijau di luar aula. Sapi jantan itu meratap dengan sedih. Kakak perempuan, aku juga saudaramu yang bersumpah, selamatkan aku. Banteng hijau itu berteriak. Hulinger menggelengkan kepalanya dan mengabaikannya. Dia menyelinap ke aula untuk minum dengan Kinmu dan Basan. Setelah beberapa hari, Yu Zhaoqing menyelesaikan set pakaian, dan Kinmu sangat puas setelah mencobanya. Dia kemudian menggunakan benang emas dan perak untuk menghiasi pakaian dengan tanda api surgawi dan tulisan Yudhu. Kedua Rune bisa memastikan bahwa pakaiannya tidak akan hancur ketika mereka menghadapi tingkat ledakan kuat itu lagi. Yang mulia, hari ini, klan bulu surgawi mulai merindukan tanah air mereka, dan mereka selalu berpikir untuk kembali ke dunia bulu surgawi. Yu Zhaoqing dengan hati-hati menguji Kinmu, dan dia berkata sambil tersenyum, sekarang tidak ada lagi ancaman bencana alam di Eternal Peace, apakah sudah waktunya untuk berpikir tentang dunia lain? Kinmu mengerti apa yang dia inginkan dan menjawab, sekarang, perdamaian abadi baru mulai stabil dan ada banyak hal yang menunggu untuk dilakukan, Kaisar masih tidak memiliki kekuatan militer yang cukup untuk mengambil kembali dunia bulu surgawi. Dunia bulu surgawi adalah seperti reruntuhan besar, masih normal di siang hari, tetapi pada malam hari, kegelapan menyerbu. Karena kegelapan masih belum padam, mengapa kakak tidak menunggu lebih lama lagi? Ketika Dewi Surgawi yin sepenuhnya menyingkirkan sisa bahaya di dunia yin surgawi, kalian akan dapat kembali ke dunia bulu surgawi. Yu Zhaoqing hanya bisa berkata, saya akan menunggu kabar dari yang mulia. Kinmu menggambar peta geografis dan berkata, ketua dapat membawa beberapa pria dan wanita muda dari ras ke dunia yin surgawi terlebih dahulu. Dewi surgawi yin saat ini kekurangan tenaga kerja, dan jika Anda sampai di sana, Anda akan dihargai tinggi oleh Dewi dari Heavenly Yin, akan ada banyak manfaat. Ketika ras lain mulai masuk, tidak akan ada banyak manfaat. Saya masih harus pergi Fengdu, jadi saya khawatir saya tidak akan punya waktu untuk membawa kalian ke sana. Yu Zhaoqing senang, dan dia bergegas pergi untuk mengurus itu. Kinmu mengucapkan selamat tinggal padakan selir basan dan hulingar sebelum langsung menuju reruntuhan besar. Ketika dia mencapai reruntuhan besar, dia memasuki Fengdu dan membiarkan naga kilin menunggu di luar. Namun, dia tidak melihat di Yue dan Tian Su. Fengdu masih terlihat sama dan sepertinya tidak berubah. Mungkinkah sister di Yue masih menemukan Raja Surgawi Tian Su? Kinmu bingung, dan dia naik perahu kecil Taui Slingjing untuk meninggalkan Fengdu. Dia melihat kilin naga memar di seluruh tubuhnya dan terlihat sangat sedih. Kinmu buru-buru bertanya kepadanya, dan naga kilin berkata, saya bertemu seekor banteng tua yang sedang membajak tanah. Dia tampak mirip dengan banteng hijau, jadi saya ingin menggertaknya. Akhirnya saya dipukuli. Kinmu tertegun dan bertanya, di mana banteng tua ini? Naga kilin membawanya kembali untuk membalas dendam, dan mereka datang ke sekitar beberapa ladang. Dari jauh, Kinmu bisa melihat seekor sapi tua duduk di pantatnya dan di bawah naungan pohon. Kaki belakangnya disandarkan ke tanah seperti manusia ketika ia duduk sementara forehoofnya meraih pada pipa air. Itu mengepulkan asap putih dengan santai saat menatap melintasi ladang dengan mata menyipit. Di sampingnya ada meja batu kecil dan di atas meja batu ada teh yang direbus. Kinmu berjalan dan menyambutnya, Dao Saudara. Bab 718 Banding 718 Banteng tua itu memandangnya sebelum melirik naga kilin yang meringkuk di belakangnya. Dia tidak bisa menahan tawa. Blockhead tidak bisa mengalahkanku, jadi kamu telah menemukan dirimu seorang penolong. Tidak peduli penolong mana yang kamu miliki, kamu tidak bisa melakukan apa-apa padaku. Apakah kamu disini untuk membela Blockhead? Orang Dungu. Kinmu sedikit terkejut. Mungkinkah dia merujuk pada Fatih Dragon? Dao Saudara, jika Fatih Dragon telah menyinggung kamu sebelumnya, saya mencari pengampunan Anda. Kinmu terus menjunjung tinggi etiketnya dan bertanya, bolehkah saya bertanya apakah ada petani? Banteng tua itu menggaruk sisik di perutnya dan itu adalah sisik naga. Baru saat itulah Kinmu memperhatikan bahwa banteng tua itu memang mirip dengan banteng hijau kan selir basan. Keduanya nampaknya keturunan naga dan mereka berdua berotot. Namun, banteng hijau suka memakan peoni, menyukai bunga dan tanaman dan suka memamerkan otot-ototnya. Di sisi lain, banteng tua di depannya membawa pipa air untuk merokok dan minum teh di samping. Mungkinkah banteng tua ini entah bagaimana terkait dengan banteng hijau, dia berpikir sendiri diam-diam. Banteng tua itu mengeluarkan kepulan asap dan meliriknya. Kamu terlihat muda, jadi kamu seharusnya tidak tahu siapa tuan tua saya. Siapa kamu, dan mengapa kamu mencari tuan tua saya? Kinmu berkata sambil tersenyum, saya adalah murid dari Woodcutter Guru Surgawi, salah satu dari empat guru surgawi pendiri Kaisar Langit Surgawi. Saya telah bertemu dengan nelayan juga, dan masih ada dua guru surgawi yang belum saya temui. Bisakah dao saudara tolong memperkenalkannya kepada saya? Tuan tua hanya seorang petani, apalagi yang bisa dilihat. Banteng tua itu menuangkan tembakau dan berkata, beberapa hari yang lalu, seorang penebang kayu datang untuk menemukannya dan terluka olehnya. Dia telah berbaring di parit bau di luar desa selama sebulan tanpa bergerak. Karena kamu adalah muridnya, Anda bisa memanggil saya kakak senior, tidak perlu memanggil menjadi saudara dao. Seorang penebang kayu. Kinmu melompat kaget. Guru penebang kayu terluka. Dia belum pindah selama sebulan. Desa mana? Banteng tua itu berdiri, dan forehovesnya mendarat di tanah. Dia mengayun-ayunkan ekornya dan berkata, biarkan aku membawamu ke sana, tetapi kamu bisa melupakan tentang menariknya. Tuan tua berkata untuk membiarkannya membusuk di parit, dan siapapun yang berani menariknya keluar harus menderita tiga pukulan dari tuan tua. Tiga pukulan tuan tua bahkan bisa membuka tiga lubang di langit. Kinmu memanggil Kilin naga untuk menindak lanjuti, tapi dia tampaknya tidak mau ikut. Dia takut pada banteng tua, tetapi banteng tua itu memiliki hati yang cukup besar. Dia berkata sambil tersenyum, anjing besar, tidak perlu takut pada saya, Anda masih muda. Ketika Anda dewasa, Anda dapat dengan mudah menekan saya dan memukuli saya. Mata naga Kilin menyala, benarkah? Hanya bercanda. Banteng tua itu meminum teh di atas meja batu dan dengan sapuan lidahnya, cangkir teh dan tekonya lenyap. Dia terus berjalan maju dengan tenang. Kamu terlalu muda, bahkan jika kamu berkultivasi seribu tahun lagi, aku masih bisa bertarung dengan kalian bertiga dengan satu kuku. Aku telah bertarung dengan banyak naga dan Kilin sejati, apalagi anak kecil seperti kamu. Desa kami ada di depan, itu adalah desa pegunungan kecil. Naga Kilin menunduk dengan kecewa. Kinmu berkata sambil tersenyum, kakak senior Bull, meskipun Fatih Dragon masih muda, Anda tidak bisa meremehkannya. Saya telah memberinya teknik Ancestral Dragon Supreme Misteri Teknik, itu adalah teknik di Emperor Strone, dan budidayanya meningkat pada kecepatan dewa. Dia mungkin bisa melampaui Anda di masa depan. Namaku Niu Sanduo. Banteng tua itu mengayun-ayunkan ekornya dan berkata, ini bukan apakah tekniknya kuat atau lemah, itu terletak pada apakah itu milikmu atau tidak. Tekniknya bukan miliknya, dan dia masih memiliki garis keturunan Kilin. Ancestral Dragon Supreme Misteri Teknik seharusnya menjadi teknik perlombaan naga, benarkan. Dia hanya bisa mengolah setengahnya, dan setengah lainnya penuh dengan cacat. Akan mengherankan jika dia bisa mengalahkanku. Jika kamu tidak mengukir jalanmu sendiri, mengolah teknik apapun hanya membuang-buang waktu. Hati Kinmu bergerak sedikit. Cakrawala kakak senior Niu Sanduo ini melampaui banyak dewa, sepertinya Heavenly Teacher Farmer adalah benar-benar guru seni bela diri, untuk dapat melatih seekor banteng bahkan sedemikian rupa sehingga ia tidak kalah dengan penguasa dunia seperti sebagai Furiluo. Mereka tiba di sebuah desa gunung kecil di Great Ruins, dan itu adalah 6-7 mil perjalanan dari ladang. Kinmu memeriksa pemandangan desa pegunungan dan melihat desa gunung kecil itu memiliki air jernih dan bukit-bukit hijau. Itu di samping gunung dan memiliki mata air segar mengalir dari atas. Ada 100 penduduk desa di desa itu, tetapi tidak ada patung batu sama sekali. Lihatlah, lihat apakah yang terbaring di parit adalah gurumu atau bukan, banteng tua itu mengayun-ayunkan bokongnya dan berjalan ke desa. Kinmu pergi ke parit di pintu masuk desa dan memang melihat seorang pria berbaring telungkup di parit bau. Dia basah kuyup oleh air yang bau sampai wajahnya memutih. Gelombang bau memancar keluar dari parit dan dapat menyebabkan seseorang muntah. Pria yang berpakaian seperti penebang kayu itu mengalami patah lengan dan kakinya. Dari penampilan tubuhnya, banyak tulang lain yang tampaknya patah juga. Hanya tengkoraknya yang tampak utuh. Kinmu melihat sejenak, dan pria yang berbaring di parit akhirnya memperhatikannya. Dia membalik dan membenamkan wajahnya di air yang berbau. Di kepalanya bahkan ada beberapa potong kubis yang membusuk dan menusuk pantatnya adalah tulang ayam yang digerogoti dengan bersih. Kinmu berjongkok di samping parit bau dan berkata dengan tenang, mengapa guru telah jatuh begitu menyedihkan hingga mengambang di parit seperti kapal terbalik. Sein Woodcutter memercik ketika ia membalik dan bahkan janggutnya putih karena terlalu lama direndam. Dia berkata perlahan, cuaca tidak dapat diprediksi, ombaknya terlalu besar dan dengan demikian kapal terbalik. Kinmu berkata sambil tersenyum, bisakah guru keluar dari parit? Tulang-tulangku hancur dan kultifasiku tersegel, aku bahkan tidak bisa berjuang. Kinmu bertanya lagi, apakah guru memiliki dendam dengan guru surgawi seni bela diri? Sein Woodcutter berkata, kami tidak pernah berhubungan baik. Kinmu menganggup dan berdiri. Dia berjalan menuju desa dan berkata dengan keras, pendiri kaisar ketujuh seratus dan ketujuh pendiri Kinmu Kin Fengqing, mencari audiensi dengan guru bela diri seni bela diri. Para petani di desa menghentikan apa yang mereka lakukan dan menatapnya. Seorang petani tua, besar, kokoh namun sedikit pendek saat ini sedang menyikat rambut di leher banteng tua itu, dan telinganya berkedut ketika dia mendengar apa yang dikatakan Kinmu. Dia juga berbalik untuk menatapnya. Kinmu membawa kilin naga ke desa, tetapi tidak ada suara di sekitarnya. Hanya ada seratus orang yang menatap mereka. Jantung naga kilin berdetak kencang saat dia mengikuti erat di belakang Kinmu dengan langkah cepat. Dia menekan suaranya dan berkata, Sekte guru, desa ini aneh, selain petani tua itu, tidak ada orang tua atau anak-anak, mereka semua adalah anak muda. Kinmu tersenyum saat melihat ke depan. Dia berjalan ke arah lembu jantan tua dan petani yang kuat namun pendek sambil menjelaskan dengan lembut, Fatih Dragon telah dewasa, kamu sudah mulai memperhatikan perincian seperti itu. Sungguh aneh bahwa desa ini tidak memiliki lansia dan anak-anak. Bisakah banteng tua itu memakan mereka semua? Naga kilin bergidik. Kinmu menurunkan daun willow di jantung alisnya dan menyapu sekitarnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tentu saja tidak. Alasan mengapa tidak ada lansia adalah karena tidak ada yang bisa menjadi tua. Bagaimana mungkin para dewa menua? Dewa. Naga kilin melompat kaget dan melihat sekelilingnya dengan takut-takut. Ada seratus orang yang menatap mereka. Bisakah semua orang di desa menjadi dewa? Guru Cult-Cult benar-benar lelah hidup karena berani datang ke sini untuk berkelahi. Naga kilin berpikir dalam hati. Di mata ketiga kinmu, harta surgawi dan istana surgawi penduduk desa muncul, dan jembatan surgawi mereka lengkap. Jembatan surgawi terbentang dari harta surgawi mereka dan mencapai istana selestial. Dan di antara istana selestial penduduk desa, arwah primordial yang tinggi dan tidak biasa berdiri di kedalaman istana selestial. Dia tidak bisa melihat lokasi akurat di mana roh-roh purba berdiri, tetapi dia bisa melihat bahwa orang dengan kultivasi terendah juga di pavilion jade. Dia memandang petani tua itu, tetapi dia tidak bisa melihat kultivasinya. Dia juga tidak bisa melihat banteng tua itu. Sepertinya apa yang dikatakan banteng tua itu benar, Fatih Dragon tidak akan bisa melawannya bahkan jika dia membudidayakan seribu tahun lagi. Kinmu menempel daun willow dengan benar dan berjalan ke depan banteng tua dan petani tua. Dia membungkuk dan menyapa, pendiri kaisar Kin Femeli San, Kinmu memberikan penghormatan kepada guru seni bela diri surgawi. Kerutan di wajah petani tua itu sangat dalam. Kulit hitamnya memancarkan sinar merah, dan sepertinya dia harus menderita dari cuaca yang keras setiap hari. Tendon di lengannya juga terangkat tinggi, dan persendian jari-jarinya tebal dan tampaknya penuh kekuatan. Soket matanya terbenam, dan kelopak matanya tergantung. Dia terus menyisir rambut banteng tua itu, dan suaranya nyaring seperti bel. Tidak ada guru surgawi seni bela diri di sini, kita semua adalah petani. Kamu telah menemukan orang yang salah. Kinmu berkata sambil tersenyum, karena guru bela diri seni bela diri tidak mau mengakui identitasmu, bisakah aku membawa kembali guruku, siapa orang diparit. Petani tua itu mengepalkan tangannya rat-rat, dan gemuruh guntur meledak. Kinmu mengangkat kepalanya, dan langit tiba-tiba menjadi gelap. Petir menyambar, dan guntur bergemuruh ketika kilatan petir merobek langit. Seseorang bisa samar-samar melihat tinju yang seperti gunung hitam muncul di langit di atas. Jika kamu ingin membawa penipuan tua itu, ambil tiga pukulan dari ku dulu. Petani tua itu melirik dan menggelengkan kepalanya. Tapi tubuhmu tidak tahan. Kinmu menenangkan diri dan menarik kembali tatapannya. Guru surgawi adalah yang memiliki kekuatan bela diri terkuat di antara empat guru surga, apakah Anda akan menimbulkan masalah bagi junior dari keluarga Kin? Petani tua itu membuka tinjunya dan terus menyisir rambut banteng. Dia berkata dengan acu-ta'acu, apakah garis keturunan Kaisar Pendiri luar biasa? Saat itu, ada juga pelaku kejahatan di antara putra dan putri Kaisar Pendiri, dan saya telah membunuh beberapa dari mereka. Yang pertama di antara empat guru surgawi yang agung bukanlah aku, jadi apa gunanya kekuatan bela diri? Masih lebih rendah daripada orang di parit yang hanya tahu bagaimana menggunakan mulutnya. Jantung Kinmu melompat, dan setetes keringat dingin muncul di cambangnya. Untuk bahkan berani membunuh putra dan putri pendiri Kaisar secara langsung. Guru surgawi seni bela diri benar-benar berani. Apa yang dibutuhkan guru seni bela diri surgawi untuk melepaskan guru Woodcutter? Kinmu tiba-tiba berkata dengan benar, dunia bela diri memiliki aturan dunia bela diri, dan pengadilan kekaisaran memiliki aturan pengadilan kekaisaran. Sejak saya datang ke dunia bela diri, mari kita pergi dengan aturan dunia bela diri. Junior Kinmu ada di sini untuk menyelamatkan guruku, semoga guru langit meletakkan syaratmu. Petani tua itu mengangkat kelopak matanya yang terkulai dan terkekeh. Aturan dunia bela diri, baiklah, aku ingin melihat seberapa banyak yang bisa diajarkan orang besar kepadamu. Penebang kayu yang malang itu bergantung pada berbicara besar untuk menjadi orang nomor satu di antara empat guru surgawi yang hebat, Anda seharusnya tidak hanya belajar cara bicara besar darinya, kan? Kinmu tertawa keras, dan pakaiannya mengepak tanpa angin. Aku malu untuk mengatakannya, tetapi sejak junior memulai perjalanan kultivasi, aku selalu menyelesaikan masalah dengan tinju. Aku telah memperjuangkan jalanku, dan aku tidak pernah kalah dari siapapun. Petani tua itu memeriksanya dan tertawa terbahak-bahak. Kamu bahkan belum memupuk jiwa bela dirimu, dan kepalan tanganmu memiliki esensi vital tetapi tidak ada roh, kamu hanyalah orang yang belum mencapai daun namun kata-katamu dapat mengguncang surga. Ayo, buka istana adu banteng. Di desa pegunungan, para petani berdiri dan meraung serentak saat mereka meninju bersama. Di belakang desa, gunung itu bergerak secara horizontal, dan ruang terbuka untuk mengungkapkan istana surgawi yang agung. Istana surgawi duduk di antara sepotong surga yang luas. Dunia terbuka dengan matahari, bulan, dan bintang-bintang yang bersinar menggantung tinggi di langit. Sebenarnya ada cukup banyak negara di dalamnya. Ayo pergi ke istana adu banteng, aturan dunia bela diri. Petani tua itu tertawa kecil, terlepas dari hidup dan mati. Kulit kepala kinmu merangkak, dan naga kilin diam-diam berbalik. Dia berencana untuk menyelinap pergi, tetapi ekornya diinjak-injak oleh kinmu, hampir membuatnya takut mati. Bab 719 banding 719 Istana adu banteng harus menjadi salah satu dari 36 istana selestial kaisar pendiri surgawi. Mereka yang bisa memiliki istana selestial adalah orang-orang yang sangat luar biasa dan kuat di era pendirian kaisar. Kinmu mengikuti penduduk desa untuk memasuki istana adu banteng, dan sebagai perbandingan, istana selestial tampak sangat lengkap. Sepertinya itu tidak melewati nyala perang. Di sisi lain, Jade Brightness Palace di Hall of Human Emperor's dan Sand Border Palace di Fengdu sama-sama kelelahan akibat pertempuran selama Founding Emperor era. Adapun istana selestial lainnya, Kinmu belum melihat mereka sebelumnya, tapi dia bisa membayangkan sebagian besar dari mereka dihancurkan dalam api perang. Jadi mengapa istana adu banteng dapat dipertahankan sepenuhnya? Dia tidak bisa menahan perasaan bingung. Mungkinkah seni bela diri guru surgawi telah menjadi pembelot tentara saat itu juga? Alasan mengapa dia bisa mempertahankan kekuatannya adalah karena dia melarikan diri dengan istana adu banteng. Istana adu banteng berbeda dari semua istana langit lainnya yang telah dilihat Kinmu sebelumnya. Jade Brightness Palace di aula manusia kaisar memiliki bau buku dan merupakan tempat untuk mengajar siswa di antara istana selestial. Banyak murid dewa terus belajar seni terbaik di sana. Meskipun Kinmu adalah kaisar manusia dari Hall of Human Emperor, dia tidak tinggal lama di sana. Dia hanya ada di sana satu kali dengan kaisar manusia leluhur pertama dan tidak berhasil mendapatkan tur lengkap. Kinmu belum pernah memasuki istana perbatasan pasir. Raja Yama menyembunyikannya di ujung terdalam dan sementara dia hanya bisa melihat kota-kota dewa dari jauh, mereka tampak bobrok dan tua. Saat itu, mereka memasuki dunia istana adu banteng. Istana adu banteng perlahan menjadi jelas dan dia bisa melihat keseluruhan istana adu banteng. Paling dekat dengan mereka adalah pintu megah dan di depan mereka ada kolam giyok di balik lapisan dan lapisan istana. Dua jejak darah merah darah mengerikan meliup-liup di langit seperti naga berputar-putar terus-menerus. Di belakang tahap eksekusi dewa, ada kota dewa kuadrat yang seharusnya menjadi ibu kota giyok. Istana yang paling megah di dalam jade kapitel seharusnya adalah luminus sky hall. Kinmu tertegun. Tata letak konstruksi di istana adu banteng sedikit mirip dengan istana surgawi para dewa. Tatapannya semakin dekat dan dia melihat gerbang itu. Dia melihat jembatan pelangi terhubung ke tanah dunia. Jembatan itu sangat panjang dan melayang sendirian di langit dan itu adalah satu-satunya jalan menuju istana adu banteng. Kinmu memandang tanah dunia itu dan hatinya sedikit bergetar. Tanah dunia itu sebenarnya persegi dan lima pegunungan membentang dari selatan ke utara. Setiap pegunungan memiliki gunung-gunung tinggi yang berdiri tegak sementara enam sungai besar mengalir di seluruh negeri. Sungai-sungai itu dari timur ke barat atau utara ke selatan, namun, tidak ada sungai yang mengalir ke laut. Tidak ada laut di sana. Enam sungai besar baru saja mengalir ke tanah dan lenyap ke dalam jurang bawah tanah di pusat dunia yang dalam sangat tak terukur. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat-lihat dan melihat matahari, bulan, dan bintang-bintang di bawah istana adu banteng. Matahari terbit dan bulan turun untuk bertukar antara siang dan malam. Dia mengerjapkan matanya. Jika tanah itu adalah platform roh, lima pegunungan akan menjadi lima elemen. Enam sungai besar seharusnya ditransformasikan oleh enam arah. Matahari, bulan, dan bintang adalah tujuh bintang, dan di bawah jurang adalah yudhu, harta karun surgawi hidup dan mati. Yang berarti jembatan itu adalah jembatan surgawi yang mengarah ke istana selestial. Dalam hal itu, surga ini dibentuk oleh tubuh jasmani seorang praktisi yang kuat di tahta kaisar. Pandangannya menyapu untuk mencari, masih ada selestial yang hilang. Roh primordial dibudidayakan di alam makhluk surgawi, dan jika roh primordial memasuki langit bercahaya dan naik ke tahta kaisar, memang tidak perlu untuk berada di tanah. Mungkinkah ada roh primordial di tahta kaisar duduk di tahta kaisar di aula langit bercahaya? Ada kemungkinan lain, dan itu adalah bahwa surga ini ditempa sesuai dengan tata ruang harta surgawi kaisar dan istana surgawi. Lagi pula, tidak ada banyak praktisi kuat di tahta kaisar, dan mustahil bagi era pendiri kaisar untuk memiliki begitu banyak pakar di tahta kaisar. Istana Adu Banteng adalah salah satu dari 36 istana selestial dari era pendiri kaisar, dan istana paling terkenal dari 36 istana selestial adalah 4 istana selestial besar tempat 4 raja surgawi agung ditempatkan. Istana Adu Banteng bukanlah bagian dari mereka. Kaisar pendiri tidak mungkin membunuh tahta kaisar hanya untuk memalsukan istana Adu Banteng, kan? Pergi dan siapkan, kata petani tua itu kepada penduduk desa, beritahu anak-anak bahwa istana Adu Banteng buka hari ini, suruh mereka maju dan berlatih. Penduduk desa itu segera terbang. Beberapa terbang ke istana Adu Banteng sementara yang lain terbang ke tanah lain di surga. Petani tua membawa Banteng tua, Kinmu, dan naga kilin untuk berjalan di atas jembatan surgawi. Jembatan surgawi sangat sempit, dan sementara Kinmu masih merasa baik-baik saja berdiri di jembatan, itu sedikit menyempit untuk kilin naga. Petani tua itu berhenti di langkahnya dan melihat sekelilingnya untuk mengagumi pemandangan. Kinmu juga melihat sekeliling dan mengambil di pegunungan dan sungai dalam visinya. mengagumi pemandangan dari sana benar-benar tanpa beban dan santai. Murid Wentiang Anda berada di alam Beng surgawi, kan? Petani tua itu berkata dengan tenang, dari empat guru surgawi agung dari kaisar pendiri surgawi, Woodcutter adalah yang pertama, dan saya selalu tidak mau menerimanya. Kemampuan apa yang harus dia naiki di atas kepala saya? Di antara empat besar guru surgawi, dia nomor satu, saya nomor tiga, dan cendekiasi si adalah nomor dua. Saya bisa menerimanya, tetapi hak apa yang dimiliki Woodcutter? Dia hanya mengandalkan lidahnya yang fasi untuk naik di atas saya, cendekia, dan nelayan. Itulah sebabnya saya tidak menerimanya. Kinmu menatap tanah di surga dan melihat banyak pemuda yang kokoh bergegas. Orang-orang itu melompat seolah-olah mereka terbang, dan kecepatan mereka sangat cepat. Guru pemotong kayu masih mengagumi guru bela diri seni bela diri. Kinmu berkata dengan serius, guru menyebut Anda. Dia mengatakan kecakapan bela diri Anda adalah nomor satu, keberadaan terkuat di antara empat guru surgawi yang agung. Dalam reformasi perdamaian abadi, guru segera datang untuk menemukan Anda setelah rencananya untuk menyelamatkan DIY. Itu menunjukkan bahwa dalam hati guru, posisi guru seni bela diri surgawi tidak kalah dengan DIY. Kemampuanku tidak kalah dengan DIY sejak awal, kata petani tua itu dengan acuh-ta'acuh, 20 ribu tahun yang lalu, DIY sedikit lebih kuat daripada aku, dia adalah kepala dari empat raja langit yang agung. Aku bertarung dengan dia sebelumnya, dan saya dimenangkan dari pemukulannya. Namun, 20 ribu tahun telah berlalu, dan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Setelah semua, bahkan jika dia dihidupkan kembali sekarang, dia masih menunda 20 ribu tahun kultifasi. Hati kinmu melompat, dan kulit kepalanya merangkak. Seni bela diri guru surgawi telah berkultifasi ke alam kaisar. Saya benar-benar tidak bisa menghadapi ketiga pukulannya. Saya rasa kakak juga tidak bisa. Petani tua itu mencibir dan berkata, aku pernah bertarung dengan cendikiawan sebelumnya, dan dia bisa mengacaukanku setiap kali bahkan ketika kecakapan bela dirinya lebih lemah daripada milikku, karena itu aku mengaguminya. Dia benar-benar memiliki kemampuan, tetapi Woodcutter hanya tahu bagaimana cara berbicara. Dengan demikian, saya tidak dapat menerima dia memanjat kepala kita. Ketika dia datang untuk mengundang saya keluar dari gunung, dia tidak melakukan apapun kecuali membuat tanda tangan di sana-sini. Pada akhirnya, sebelum saya bahkan menggunakan kekuatan apapun, dia sudah berbaring di parit. Kinmu memiliki senyum di wajahnya, tetapi keringat dingin telah keluar di dahinya. Dia bisa membayangkan betapa sedihnya Shane Woodcutter. Bahkan ketika benar, seorang sarjana tidak pernah bisa memenangkan pertengkaran dengan seorang prajurit. Ketika para praktisi seni surgawi dari tanah ditutup, Kinmu sedikit terkejut. Dia melihat bahwa mereka harus menjadi praktisi seni surgawi dari negara-negara di negeri ini, tetapi yang aneh adalah bahwa tidak satu pun dari praktisi seni surgawi yang benar-benar manusia. Ada orang-orang dengan kepala burung dan tubuh manusia, beberapa dengan kepala binatang dan tubuh manusia, beberapa mengenakan kulit kura-kura di punggung mereka, beberapa menumbuhkan bulu binatang, beberapa memiliki tiga kepala dan enam lengan, dan beberapa memiliki banyak kepala dan banyak mata. Para ras dewa era pendiri Kaisar. Kinmu menyipitkan matanya. Dia bahkan melihat beberapa praktisi seni surgawi dari White Bat Gatrace. Orang-orang di istana adu banteng sebenarnya adalah keturunan dari ras dewa pendiri Kaisar era. Cult-cult, ada gadis di White Bat Gatrace. Naga Kilin menekan suaranya dan berbisik, Fuyukyu dan Fuyucun di lembah hantu akan sangat gembira. Kinmu ingat dua kelelawar putih di lembah hantu dan mengungkapkan senyum. Segera, senyum itu berubah menjadi kerutan. Petani tua itu menarik banteng tua untuk menuju gerbang surgawi selatan. Dia berkata dengan tenang, jangan begitu bahagia. Jika Anda ingin pergi dengan aturan dunia bela diri, maka Anda harus menguji apakah Anda memiliki hak seperti mereka. Ayo pergi, berjalan dengan mereka melalui gerbang surgawi selatan dan berjuanglah menuju Luminus Sky Hall. Kinmu buru-buru berkata, Guru surgawi, aku masih di alam surgawi, aku tidak bisa melewati gerbang surgawi selatan. Bagaimana ini pertarungan yang adil? Pertarungan yang adil. Petani tua itu menoleh ke belakang, dan wajahnya yang penuh keriput menunjukkan cibiran. Bagaimana peperangan antara langit seluar ekstrateritorial dan kaisar pendiri surgawi terjadi sebelumnya? Jika kamu berjuang sampai ke Luminus Sky Hall, aku membiarkanmu membawa Woodcutter pergi. Di jembatan surgawi, banyak ras dewa dari semua negeri mengikuti banteng tua, dan mereka semua terlihat sangat hormat. Sapi jantan tua itu perlahan berjalan menuju gerbang surgawi selatan saat dia mengikuti petani tua itu. Kinmu juga berada di kerumunan, dan dia diam-diam melepas daun willow untuk melihat ras dewa. Dia tidak bisa menahan rasa kaget. Ras dewa sebenarnya semua ada di alam kehidupan dan kematian. Semua orang sangat kokoh, dan budidaya mereka sangat tinggi. Namun, tidak satupun dari mereka yang membangun jembatan surgawi mereka. Jembatan surgawi semua orang hancur, dan jembatan surgawi mereka bahkan lebih rusak dari jembatan surgawi dari para praktisi seni surgawi dalam perdamaian abadi. Praktisi seni surgawi dari perdamaian abadi masih memiliki jembatan surgawi meskipun mereka rusak. Selama mereka mengolah tiga rahasia jembatan surgawi yang diberikan oleh Kinmu, mereka akan dapat menambal jembatan surgawi dan terbang melintasi gerbang surgawi selatan. Namun ras dewa yang tinggal di istana surgawi adu banteng semua jembatan surgawi mereka benar-benar hancur. Tidak ada rilem jembatan surgawi. Tanpa alam jembatan surgawi, bahkan tiga rahasia jembatan surgawi tidak dapat membantu mereka menambal jembatan surgawi mereka dan mereka tidak pernah bisa mengolah menjadi dewa. Yang juga berarti bahwa semua ras dewa yang tinggal di tanah itu selamanya akan terjebak di alam kehidupan dan kematian. Apa yang sedang terjadi? Kinmu bingung. Mengapa jembatan surgawi mereka begitu hancur? Dia sangat bingung dan ras dewa itu juga sangat ingin tahu tentangnya. Ketika mereka melihat dia benar-benar memperhatikan dahinya, mereka tidak bisa menahan pandangan sekilas. Beberapa gadis berbisik di telinga masing-masing dan terus menatap mereka. Mereka mengatakan sesuatu dan mulai terkikik. Cult-cult, mereka bilang kau terlihat jelek. Telinga naga kilin tajam, jadi dia berbisik pada kinmu. Wajah kinmu berubah gelap, dan naga kilin bergidik. Dia mengangkat cakar untuk menamparkan mulutnya sebelum melanjutkan jalannya dengan patuh. Dia berpikir dalam hati, aku harus kelaparan selama beberapa hari sebelum cult-cult ditenangkan. Meskipun jembatan surgawi dari ras dewa benar-benar hancur dan mereka terjebak di alam kehidupan dan kematian, masing-masing dari mereka sangat kuat. Kemampuan mereka tidak kalah dengan seorang ahli di alam jembatan surgawi. Akhirnya, mereka mencapai pinggiran gerbang surgawi selatan. Petani tua memimpin lembu jantan tua untuk memasuki gerbang surgawi selatan terlebih dahulu sebelum berhenti. Dia berbalik untuk melihat semua orang. Semua ras dewa berhenti di langkah mereka dan berdiri di luar gerbang dengan hormat. Kinmu juga berhenti di langkahnya untuk memeriksa gerbang surgawi selatan. Dia telah melihat gerbang surgawi selatan dari reruntuhan besar sebelumnya dan itu megah dan tinggi. Itu seperti sebuah gerbang yang berdiri tinggi ke langit. Meskipun sudah usang, itu masih memiliki aura gigih yang menunjukkan kesederhanaan dan penampilan yang mengesankan. Gerbang surgawi selatan di depannya jauh lebih halus, tapi meski begitu, itu juga tinggi dan megah. Itu seperti sebuah gerbang yang diukir dari gunung yang tingginya seratus ribu kaki. Gerbang surgawi selatan ditutupi oleh semua jenis tanda yang seharusnya merupakan tanda rune. Mereka membentuk semua jenis gambar yang mempesona yang berkilauan. Jembatan surgawi Anda hancur, dan mereka tidak dapat diperbaiki. Anda tidak memiliki harapan untuk mencapai gerbang surgawi selatan dalam kehidupan ini dan mengolah menjadi dewa. Namun, Anda adalah harapan semua orang yang telah merusak jembatan surgawi. Suara petani tua itu bergema ketika dia berkata dengan sungguh-sungguh, selama 20 ribu tahun, keturunan para dewa yang telah meninggal telah meninggal karena usia tua setelah beberapa tahun. Tapi selama satu kehidupan, ada harapan. Kalian tidak memiliki jembatan surgawi, tetapi itu tidak berarti bahwa Anda tidak dapat menggunakan jalur bela diri Anda untuk menyeberangi kekosongan jembatan surgawi. Karena tidak ada jalan, buat jalan keluar. Karena tidak ada jalan, menerobos hidup dan mati dan menggunakan jalan bela diri untuk mengukir jalan, gunakan jiwa bela diri Anda untuk mencapai istana selestial. Hati kinmu bergetar. Dia akhirnya mengerti motif tes. Keturunan ras dewa di istana adu banteng memiliki jembatan surgawi mereka rusak, dan guru surgawi seni bela diri berharap untuk menggunakan jalur bela diri untuk terhubung ke istana selestial. Dia ingin mereka menggunakan jiwa bela diri mereka untuk menggantikan alam jembatan surgawi yang tidak ada, untuk membiarkan garis keturunan ras dewa berlanjut dan membentuk jalan baru. Karena relem bridge surgawi tidak ada, mereka bisa mengandalkan jiwa bela diri mereka untuk menyeberang rana itu dan mencapai istana surgawi secara langsung, mengolah menjadi dewa. Jiwa bela diri adalah roh primordial dari jalur bela diri, itu adalah roh primordial jalur bela diri yang mampu melintasi kekosongan jembatan surgawi. Roh-roh primordial dari praktisi seni surgawi lainnya memiliki jembatan surgawi bagi mereka untuk menyeberang dan memasuki istana selestial. Meskipun para praktisi seni surgawi eternal peace telah menghancurkan jembatan surgawi, mereka masih bisa menggunakan tiga rahasia jembatan surgawi untuk akhirnya memasuki istana selestial mereka. Dan untuk keturunan ras dewa di istana adu banteng, mereka tidak memiliki jembatan surgawi sehingga mereka hanya bisa mengandalkan roh primordial mereka sendiri untuk terbang melalui kekosongan dengan paksa. Jika mereka tidak bisa terbang, mereka akan jatuh ke yudhu di alam kehidupan dan kematian, membunuh mereka dan memusnahkan dao mereka. Alasan mengapa guru langit bela diri telah bersembunyi di desa pegunungan selama 20 ribu tahun mungkin untuk merawat keturunan sehingga mereka dapat terus berkultivasi. Menumbuhkan roh primordial dengan seni bela diri, itu jiwa bela diri. Ketika jiwa bela diri memasuki jalan, itu jalan bela diri. Petani tua itu berteriak dan memimpin bantengnya ke depan. Masuk gerbang. Uji jalur bela dirimu. Aku akan menunggu di Luminous Sky Hall. Bab 720 banding 720. Apa sebenarnya yang disebut jalan bela diri dan jiwa bela diri? Kinmu memeriksa keturunan ras dewa, dan mereka memang memiliki bantalan dan aura yang abnormal. Mereka memiliki roh yang tampaknya maju dengan berani dan menghancurkan semua penghalang yang menghalangi mereka. Itu berbeda dari semangat berkobar dari para praktisi seni surgawi dari Eternal Peace Empire. Meskipun para praktisi seni surgawi dari perdamaian abadi adalah berani dan berani, aura dan roh mereka dinamis dan memiliki banyak variasi. Itu seperti panci berisi minyak mendidih, setiap gelembung memiliki warna yang berbeda, dan itulah semangat yang diberikan kepada mereka oleh reformasi zaman. Bakat berkembang di mana-mana, dan ratusan aliran pemikiran saling bersaing. Di sisi lain, semangat ras dewa bukanlah semangat era, itu adalah semangat seni bela diri. Semangat semacam itu tidak penuh emosi seperti tukang daging, ahli pisau. Itu tidak dinamis dan dilindungi seperti kepala desa, ahli pedang. Itu juga tidak cerdas dan aneh seperti nenek si, ahli seni surgawi. Itu tidak mirip dengan tunarungu yang bakatnya terletak pada seninya. Berbeda dengan blind yang bisa melihat semuanya dan tidak bisa diatur dan bebas. Itu juga berbeda dari api bisu mute yang tersembunyi di dalam tungku gunung berapi. Mereka seperti biarawan pertapa, mereka seperti matua, yang belum menjadi Buddha. Mata kinmu berbinar. Itu benar, sama seperti matua. Desa Tualansia penyandang cacat. Saat itu, matua tidak pandai berbicara dan tertawa. Dia memiliki ekspresi serius setiap saat dan melakukan segalanya dengan serius. Keseriusan kinmu dipelajari darinya. Meskipun tubuh old malurus, dia mengeluarkan perasaan bahwa dia membawa beban saat berjalan ke depan. Sepertinya dia sedang membawa gunung meru dan gunung itu menekan bahunya. Tekanan semacam itu menjadi motivasinya. Tentu saja, tekanan yang berubah menjadi motivasi hanyalah situasi ketika seseorang tidak dihancurkan. Jika tekanannya terlalu berat, seseorang akan benar-benar hancur. Old matelah dihancurkan selama beberapa waktu. Hanya setelah kinmu tiba di desa Lansia cacat dia akhirnya menahan tekanan dan terus berjuang. Keturunan muda dari ras dewas seperti matua. Mereka juga sekelompok praktisi seni bela diri yang menahan tekanan besar. Namun, tekanan mereka bukan dari gunung meru, itu karena jembatan surgawi ras mereka telah benar-benar hancur. Dengan rilem jembatan surgawi tidak ada sama sekali, mereka merasakan keputusasaan karena tidak dapat menjadi dewa. Keputusasaan semacam itu akan menjadi motivasi mereka untuk memaksa mereka untuk terus bergerak maju, membuat mereka mencari solusi. Itu juga akan menjadi gunung besar yang benar-benar bisa menghancurkan semangat dan kemauan mereka. Ini praktisi seni bela diri. Tatapan kinmu bersinar lebih terang dan lebih cerah. Dia mengungkapkan senyum. Dahulu kala, sebelum saya menumbuhkan seni surgawi, saya juga seorang praktisi seni bela diri seperti ini. Tapi setelah saya membuka harta karun dewa embryo roh saya, saya perlahan-lahan melupakan roh ini. Praktisi seni bela diri adalah istilah untuk orang-orang yang belum memasuki jalur kultivasi. Praktisi seni bela diri hanya bisa mengandalkan metode tingkat rendah seperti tinju, kaki, dan senjata mereka. Keadaan matua di desa Lansia penyandang cacat juga mirip dengan seorang praktisi seni bela diri, menciptakan efek seni surgawi melalui teknik pertempuran dari tubuh jasmani mereka. Selain itu, kekuatannya bahkan lebih kuat dan lebih ganas. Akhirnya, semua orang mulai memasuki gerbang surgawi selatan. Kinmu berdiri di tempat dan tidak bergerak. Dia tidak mengerti maksud dari guru bela diri seni bela diri untuk membuat mereka memasuki gerbang surgawi selatan. Apa yang memasuki jalur dengan seni bela diri harus dilakukan dengan memasuki istana selestial. Di bawah gerbang surgawi selatan, seorang gadis tiba-tiba memberikan dengusan tumpul saat tekanan besar mematahkan tulangnya dan mematahkan tendonnya. Dia benar-benar terjepit oleh sepotong besar. Dia berbaring di tanah dan batuk darah terus-menerus. Pemuda lain terus berjalan, dan tulang pahannya hanya patah. Beberapa orang bahkan memiliki lubang yang terbuka dari tubuh mereka. Darah segar keluar dan mengalir dari mana-mana. Beberapa orang bahkan tiba-tiba memuntahkan setegup darah besar ketika lima organ dan enam usus mereka pecah terlepas dari tekanan. Di sisi lain, yang lain sepertinya membawa gerbang surgawi selatan, dan beberapa tubuh jasmani mereka perlahan menyusut ketika mereka berjalan maju sambil menahan tekanan. Tekanan tiba-tiba akan meningkat secara drastis dengan setiap langkah yang mereka ambil dan segera, mereka tidak lebih tinggi dari lima kaki. Ketika mereka terus maju, tubuh mereka menjadi semakin kecil. Segera, mereka tidak lebih tinggi dari satu kaki. Beberapa orang dihancurkan dan berlutut, menekan ke tanah dengan tangan sambil batuk penuh darah. Bahkan lengan mereka tidak bisa menahan tekanan gerbang surgawi selatan, dan tulangnya patah. Lebih banyak orang meraung dan mengayunkan tinju dan kaki mereka untuk menggunakan seni tubuh surgawi jasmani untuk bertahan melawan tekanan gerbang surgawi selatan. Tinju dan kaki mereka seperti kapak yang membelah surga, yang memisahkan tekanan untuk memungkinkan mereka berjalan maju. Kinmu mengerutkan kening dan menatap gerbang surgawi selatan dengan ragu. Mungkinkah gerbang itu benar-benar menjadi gerbang tahta kaisar? Bisakah tekanannya benar-benar tekanan yang hanya bisa ditoleransi oleh dewa sejati? Bagaimana mungkin para praktisi seni surgawi di alam kehidupan dan kematian menahan tekanan kuat semacam itu? Jika itu adalah gerbang surgawi selatan dari tahta kaisar, hanya dewa sejati yang bisa memiliki kemampuan untuk menyeberang. Mereka yang belum mengolah dewa sejati mungkin akan hancur. Guru bela diri surgawi guru tidak mungkin menggunakan metode semacam itu untuk menghilangkan mereka, kan? Rune di Sotaran Heavenly Gate tidak sepenuhnya menyala. Kinmu mengamati sejenak, dan bahkan tidak 1% dari tanda di gerbang surgawi selatan menyala. Itu berarti tekanannya jauh dari level dewa sejati. Jelas bahwa guru surgawi seni bela diri masih dalam kendali. Meskipun ras dewa telah berjalan untuk waktu yang lama, gerbang surgawi selatan terlalu tinggi dan terlalu lebar, mereka bahkan belum melewati setengah dari jarak, dan tekanan itu hanya bertambah. Hanya gerbang itu saja yang akan melenyapkan lebih dari setengah praktisi seni surgawi. Kinmu melepas bajunya dan toples. Mengikat ujung celananya, dia berkata sambil tersenyum, Fatih Dragon, kamu tidak harus masuk, bantu aku menjaga pakaianku. Dia menyerahkan bajunya dan karung tauti ke Naga Kilin. Dengan tangannya yang kosong, dia tidak membawa senjata apapun. Naga Kilin menghela nafas lega dan mengambil pakaian itu. Kultus Master tidak membutuhkan pelet pedangmu. Bukan saya. Kinmu berteriak rendah dan mengangkat satu tangan ke atas dan menurunkan satu tangan ke bawah. Tanda-tanda Naga Hijau muncul di punggungnya dan secara bertahap berubah menjadi Naga Hijau besar. Naga Hijau itu terbang keluar dari tubuhnya dan melilit tubuhnya. Dia meregangkan tubuhnya sekali lagi, dan tulangnya retak. Naga Hijau tersebar dan tanda-tanda Harimau Putih muncul di punggungnya. Seekor Harimau Putih melompat keluar dari punggungnya, dan deru Harimau berdering di seluruh hutan. Dengan satu kaki direntangkan ke belakang dan satu kaki ditekuk ke depan, tanda-tanda kura-kura hitam muncul, dan di bawah kakinya bangkit seekor kura-kura besar yang memiliki kepala naga dan tubuh kura-kura. Itu menginjak laut hitam dan seekor ular bersayap seribu yang tampak jahat melingkar di sekitarnya. Kinmu membuka lengannya dan kura-kura hitam itu bubar. Api naik di belakangnya, dan seekor burung vermilion mengepakkan sayapnya untuk bangkit dari api. Aku ingin mengambil roh seni bela diri dan berjuang masuk. Dia membuang semua pikirannya yang mengganggu dan melupakan semua tentang seni surgawi. Dia lupa keterampilan pedangnya dan jalur pedangnya, mengabaikan semua perselisihan dan masalah di luar. Dia lupa tentang perdamaian abadi dan membiarkan semangatnya kembali ketika dia masih muda, selama hari-hari dia berkultivasi dengan rajin di desa Lansia penyandang cacat. Dia kembali ke masa di mana dia berkultivasi dengan rajin dengan Old Ma, Blind, dan Bacar. Saat itu, ia mengikuti para tetua di desa untuk melatih tubuhnya. Ketika dia bisa santai, dia akan menggembalakan sapi dan memainkan seruling bambu. Pikirannya menjadi sangat murni seolah-olah dia telah berubah kembali menjadi bocah gembala itu. Namun, dia juga berbeda. Di masa lalu, pikirannya murni seperti kertas putih, dan pada saat itu, pikirannya akhirnya menetap setelah mengalami semua jenis bahaya. Di lehernya, manik-manik kebijaksanaan yang diberikan oleh sakra Buddha tiba-tiba terbuka. Manik-manik kebijaksanaan jatuh, dan untuk setiap manik kebijaksanaan yang jatuh, manik kebijaksanaan lain akan terbentuk dan menggantikannya. Itu adalah manik-manik kebijaksanaan yang dibentuk oleh kebijaksanaannya. Setiap manik seukuran telur, dan setiap manik kebijaksanaan halus, bulat, dan tembus cahaya. Mereka mengalir terus-menerus di lehernya dan tampaknya mampu menembus ke dalam hati orang lain. Kinmu berjalan ke gerbang surgawi selatan dengan langkah lebar, dan saat dia masuk, dia merasakan tekanan tak terlihat pada dirinya yang menyebabkan tulangnya mengeluarkan suara bermunculan. Tekanan pada tubuh Jasmani masih dianggap ringan, tekanan pada roh primordial adalah yang paling sengit. Kinmu meraung dan mengeksekusi overload body 3 elixir teknik dan bertahan melawan tekanan sambil berjalan maju. Semakin dia berjalan maju, semakin kuat tekanannya. Gelombang mengaum naga berasal dari tubuh Kinmu, dan mereka adalah delapan suara naga leluhur yang bergetar dan membunyikan seluruh tubuhnya dengan ki dan darahnya. Dia sudah menyusul sekelompok orang pertama dan mengangkat tangannya untuk mengangkat mereka. Dia mengusir mereka dari gerbang surgawi selatan. Jika dia meninggalkan mereka di bawah gerbang surgawi selatan, mereka hanya akan dihancurkan sampai mati, dan dia tidak tahan melihatnya. Tekanan tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, dan ki dan darah keluar dari tubuh Kinmu dan menjadi lebih padat dan lebih padat. Ki dan darahnya dekat dengan mengamuk dan membentuk semburan di belakangnya, dan matanya menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Di belakangnya, semburan ki dan darah kadang-kadang berubah menjadi naga hijau yang bergemuruh karena guntur. Kadang-kadang berubah menjadi kura-kura hitam, menciptakan gelombang di laut hitam. Kadang-kadang itu akan berubah menjadi seekor burung vermilion dengan api meluap ke langit. Di lain waktu, itu akan berubah menjadi harimau putih yang galak dan berani. Semua jenis penampakan berubah di belakang punggungnya untuk membantunya memangkas segalanya, memungkinkannya untuk maju dengan berani. Akhirnya, dia menyusul orang-orang di depan, dan semua orang sudah tergencet menjadi manusia setinggi 3 inci. Meski begitu, tidak ada dari mereka yang mundur, dan mereka terus berjalan ke depan. Darah segar terus mengalir dari mata, telinga, hidung, dan mulut mereka, namun mereka terus berjuang melawan tekanan dan mencoba berjalan keluar dari gerbang surgawi selatan. Kinmu juga menekan sampai dia hanya satu kaki. Dia berjalan di depan yang lain dan tiba-tiba tertawa, melepaskan pengekangannya. Bahkan pelukis terbaik pun tidak bisa menarik semangat orang. Dia menggunakan delapan suara naga leluhurnya untuk bernyanyi keras dengan bahasa sansekerta buddhisme, dan dia terus berjalan maju dengan kakinya yang telanjang. Dia melantunkan dengan keras, bagaimana mungkin catatan menuliskan pikiran orang bijak. Dengan sayap lebih ringan dari bubuk dan lebih tipis dari sutra, berkibar dalam sukacita sambil dipimpin oleh bunga. Orang-orang di belakangnya mendengarkan, dan mereka secara tidak sadar terinfeksi oleh suaranya. Kidan darah di tubuh mereka melonjak dan terhubung satu sama lain. Mereka termotivasi oleh semangat Kinmu. Aku tidak tahu apakah aku percaya pada Nirvana jadi bagaimana aku bisa mengirim diriku sendiri ke kematian untuk istana selestialku. Kinmu melepas daun willow di jantung alisnya dan gemetar untuk menunjukkan tiga kepala dan enam lengannya. Tembakan cahaya keemasan dari tiga mata vertikal di jantung alisnya. Wajahnya tersenyum, dan dia berkata, cahaya bulan menyinari pinus seperti pecahan emas, tiupan angin di air sungai menciptakan gelombang seperti longsoran salju. Melewati gerbang surga dan mencari audiensi, duduk di pengadilan leluhur dan tersenyum pada para pahlawan. Baik, keturunan ras dewa tidak bisa menahan bersorak ketika rohnya dibangunkan. Lagunya heroik dan tidak terkendali, menggabungkan esensi, vitalitas, dan semangat semua orang menjadi satu ketika dia membawa mereka untuk berjalan maju. Semangat semua orang terhubung, dan persatuan kehendak adalah benteng yang tidak bisa ditembus. Mereka benar-benar bertahan melawan tekanan gerbang surgawi selatan. Kidan darah di belakang mereka seperti laut yang berkecamuk ombak. Pada saat itu, petani tua sudah memimpin lembu jantan tua ke Numinous Sky Hall. Mereka akan berjalan melewati aula ketika mereka merasakan sesuatu dan melihat ke belakang. Mereka melihat cahaya darah di gerbang surgawi selatan mengalir ke langit istana adu banteng dan mengguncang bintang-bintang. Petani tua itu tercengang. Dia melihat pemandangan itu dan melihat kinmu memimpin semua orang di bawah ini. Semua orang benar-benar mengambil langkah lebar dan tubuh mereka secara bertahap tumbuh semakin tinggi. Tekanan gerbang surgawi selatan tidak berguna bagi mereka. Tuan tua, keturunan kaisar pendiri yang ke-100 dan ke-7 ini tampaknya sangat luar biasa. Banteng tua itu berkata, antusiasmenya menular, dia heroik, dan dia seperti kaisar pendiri saat itu. Ada beberapa yang bisa melewati gerbang surgawi selatan di masa lalu dan sekarang dia di sini. Mungkin ada lebih dari selusin orang yang bisa lewat melalui gerbang surgawi selatan. Gerbang surga selatan hanyalah tes pertama. Bahayanya masih ada di belakang. Petani tua itu tanpa ekspresi ketika dia berjalan ke Numinous Sky Hall. Kamu harus menjaga Numinous Sky Hall. Aku ingin melihat apakah mereka bisa berjuang masuk. Banteng tua itu berdiri dengan kaki belakangnya dan mengguncang tubuhnya. Sisik naga hijau berdesir dan dia berkata sambil tersenyum, Tuan tua, ini menggertak mereka. Namun, jika mereka tidak mengalahkan Tuan tua, siapa yang bisa terbang ke Istana Celestial dengan kerajaan yang hilang? Terima kasih telah menonton!